Aku akan melindungi hidup mereka Saat suara Zhang Fan terdengar, orang-orang di belakangnya tersenyum Tetapi ekspresi Yin Heng dan yang lainnya menjadi gelap Mereka jelas sangat tidak puas dengan jawabannya Ying Long, kau masih belum memberitahuku siapa mereka bagimu Dan mengapa mereka pantas menentang kita, kata Yin Heng sambil mengerutkan kening Yin Heng bertanya sambil mengerutkan kening dan terus berbicara dengan lembut Seolah-olah bahkan jika langit runtuh, itu tidak akan mengurangi ketenangannya Mereka teman-temanku, kata Yin Heng sambil mengerutkan kening Zhang Fan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak bisa melihat mereka mati di tanganmu Jika kamu bersikeras melakukan ini, itu pasti akan merusak keharmonisan di antara kita Jadi kenapa kalau itu merusak keharmonisan kita? Ying Long, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu akan menentang Ah Heng demi orang-orang luar ini? Dewa darah berteriak, rambutnya tiba-tiba berdiri Ini adalah misinya, tetapi belum terselesaikan bahkan setelah Yin Heng dan yang lainnya tiba Dia sudah merasa terhina, dan sekarang Zhang Fan bertindak seperti ini Dia tidak bisa menahan diri lagi Bagaimana? Zhang Fan mengabaikan bagian akhir kalimat itu dan berkata dengan dingin Jika tidak ada ruang untuk berdiskusi, maka kita akan bertarung Apa lagi yang bisa kita lakukan? Dewa darah, mengapa kita berdua tidak pergi dulu? Biarkan kursi ini melihat berapa banyak lagi iblis darah yang kau miliki Anda Dewa darah begitu marah hingga tidak dapat berbicara Cahaya berwarna darah meletus dari tubuhnya, dan sepertinya mereka berdua akan bertarung seperti yang dikatakan Zhang Fan Pada saat itu, ubur-ubur Yin Heng dengan acu-ta'acu menyela Kita semua berada di pihak yang sama Tidak perlu seperti ini Kemudian dia menoleh ke Zhang Fan dan berkata Ying Long, aku tahu kamu adalah orang yang bisa membedakan antara rasa terima kasih dan dendam Kamu pasti berutang budi pada salah satu dari keduanya Baiklah, kamu bisa membiarkan mereka pergi Berbicara Ekspresi Zhang Fan berubah, dan dia mendesah lega dalam hati Dia tentu tahu bahwa jika dia tidak memiliki identitas Ying Long, mereka tidak akan mengatakan begitu banyak kepadanya Kedua, jika mereka bergerak, itu tidak akan menjadi pertarungan satu lawan satu seperti yang dia katakan Mereka pasti akan menyerbunya bersama-sama Meskipun Zhang Fan bangga, dia tidak berpikir dia bisa menang Jika benar-benar sampai pada titik itu, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan lari Sekarang, jelas bahwa identitas Ying Long telah terungkap, dan situasinya telah berubah menjadi lebih baik Sederhana saja, minta mereka untuk menyerahkan benih teratai hijau dunia, dan kami akan membiarkan mereka pergi Pokoknya Bagaimanapun, Yin Heng tidak melanjutkan bicaranya Dia mungkin bermaksud hal yang sama dengan Dewa Darah, mereka hanya ingin melarikan diri jauh Sebenarnya, saat mereka berlima muncul, aliansi pedagang yang diwakili oleh pihak Tetua Wang menyerah pada gagasan balas dendam Selama mereka tidak mati hari ini, mereka tentu akan mengurus urusan mereka sendiri di masa depan Bukan karena mereka ceroboh, tetapi lebih karena tidak ada satupun dari orang-orang ini yang tidak dikenal Masing-masing dari mereka terkenal, dan mereka adalah ahli yang sulit diprovokasi Kecuali jika mereka tidak punya pilihan lain, atau ada perseteruan berdarah di antara mereka Bahkan dengan kekuatan aliansi pedagang, mereka tidak mau membuat musuh yang begitu kuat Benih teratai hijau dunia Ekspresi Zhang Fan berubah, sebelum dia muncul, dia mendengar Dewa Darah dan Tetua Wang menyebutkan harta karun ini Baginya, ini adalah solusi terbaik Meskipun harta karun itu bagus, tidak ada gunanya bertarung melawan lima kultifator core formation puncak untuk satu harta karun Lagipula, itu adalah harta karun orang lain Secara kebetulan, ketika dia berbalik untuk melihat, Tetua Wang menyekat tangannya, melangkah maju, dan membuka telapak tangannya di depan Zhang Fan Di telapak tangannya, sebuah biji teratai hijau bening yang tampak seperti diukir dari batu giok tergeletak diam di sana Biji itu bergoyang sedikit tertiup angin, dan setiap kali bergoyang, hamparan luas kemegahan hijau berkabut tumpah keluar, menerangi Zhang Fan dan Tetua Wang Sungguh harta karun yang luar biasa Itu benar-benar benih teratai hijau dunia Zhang Fan diam-diam memuji Dia menganggup pada Tetua Wang dan mengulurkan tangan untuk mengambil benih teratai hijau Makna yang disampaikan oleh Tetua Wang sangat jelas Kehilangan uang untuk menghindari bencana sebenarnya adalah pemikiran seorang pebisnis sejati Jika bukan karena reputasi buruk dewa darah dan caranya melakukan sesuatu, Tetua Wang mungkin tidak akan begitu tegas Sambil memegang harta karun yang tampak seperti mata naga hijau di tangannya, Zhang Fan menatapnya dengan penuh perhatian Ia telah mendengar tentang benda ini sejak lama, tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihatnya Terate hijau universal hujan manis sebenarnya adalah harta karun unik yang diciptakan oleh surga Terate ini tidak memiliki akar atau tangkai dan muncul begitu saja Tidak seorang pun tahu asal usulnya Sejak era primordial, sudah ada rumor tentangnya Konon, saat suatu area khusus telah kehabisan Kiroh dan berada di ambang kehancuran Hukum langit dan bumi akan memadatkan benih terate hijau dunia dan jatuh dari langit Kemudian, benih terate hijau dunia akan mekar dan memadatkan kembali nadiroh Harta karun tersebut sebenarnya merupakan tanah roh atau tanah yang diberkati yang dibentuk oleh langit dan bumi Jika sebuah sekte memperolehnya, maka ia dapat memilih tempat manapun yang diinginkannya Dan mengubahnya menjadi tanah yang berharga untuk mewariskan fondasi sekte tersebut Jika seorang pembudidaya independen memperolehnya, maka ia bahkan dapat membangun tempat tinggal yang unik dan tak tertandingi Dan mengolahnya di sana akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha Namun, terate seperti itu sangat langka Tidak ada cara untuk mengetahui kapan dan di mana ia akan muncul, apalagi mencegatnya Namun, turunan dari benih terate hijau dunia jauh lebih mudah diperoleh, yaitu benih terate hijau di tangannya Benih terate hijau dunia ini merupakan harta karun yang terkondensasi dari vitalitas terakhir terate hijau setelah ia mekar Mengubah dunia, dan mengondensasi kembali nadiroh Meskipun tidak memiliki efek seperti terate hijau itu sendiri, ia dapat mekar sekali dan membentuk tanah yang diberkati sementara bagi para abadi Jika berada di tempat yang sempit, seperti gua tempat tinggal seorang kultifator, ia dapat meningkatkan kiroh di sana secara permanen, jadi itu juga merupakan harta yang sangat langka Sementara Zhang Fan mengagumi harta karun itu, Wang Tian Su melangkah maju dan menggunakan indera spiritualnya untuk memperkenalkan latar belakang orang-orang dengan Yin Heng kepada Zhang Fan Dia tahu identitas Zhang Fan dan tahu bahwa dia pasti tidak tahu latar belakang tokoh-tokoh terkenal itu Dia takut akan dirugikan jika mereka bertemu nanti, jadi dia buru-buru memanfaatkan kesempatan untuk melakukan ini Dengan tingkat kultifasinya, bahkan penjudi tua pun belum tentu bisa menipunya seperti ini, apalagi para ahli hebat itu Namun, dengan Zhang Fan di sisinya, tentu saja dia tidak perlu khawatir Zhang Fan segera mengaktifkan kekuatan sarang burung gagak tanpa mengedipkan mata dan mengisolasi suaranya, sama sekali tidak takut ketahuan Kemudian dia menghafal isi pengantar Wang Tian Su dan merasa khawatir dalam hati Seperti dugaannya, tak satu pun dari orang-orang ini merupakan karakter yang sederhana Dewa darah, ubur-ubur Yin Heng Belum lagi para kultifator formasi inti puncak yang memiliki master jiwa baru lahir sebagai master atau mewarisi harta karun tertinggi Tiga orang lainnya semuanya luar biasa Sosok berjubah yang paling dekat dengan Yin Heng dengan tato binatang buas di dadanya disebut, iblis binatang, dan menyebut dirinya, yang abadi Kultifasi orang ini berada pada tahap akhir pembentukan inti Sejak dia menyelesaikan inti emasnya, dia jarang bertemu lawan yang sepadan Terutama para kultifator dengan peringkat yang sama biasanya tidak sebanding dengannya Alasan mengapa dia memiliki kekuatan suci semacam ini sebenarnya karena kekuatan suci yang sangat langka yang dia kembangkan, teknik iblis jiwa binatang Setiap kali ia membunuh seekor binatang buas, ia dapat menyerap esensi, ki, dan rohnya ke dalam tato di tubuhnya Ketika ia bertemu musuh, ia dapat melepaskan tato tersebut, dan kekuatan binatang buas yang ia ciptakan tidak kurang dari 70% dari kekuatannya saat ia masih hidup Meskipun 70% tidak banyak, itu tidak dapat dibandingkan dengan jumlah jiwa binatang buas yang diserapnya Biasanya, ketika mereka berhadapan, puluhan ribu binatang buas akan saling menginjak, membentuk formasi besar dan menyerbu ke depan Sulit untuk menandinginya Untuk mengembangkan teknik iblis ini, iblis binatang abadi ini benar-benar melewati api dan air Dia mati-matian bertarung dan membunuh banyak sekali binatang buas yang kuat dan nyaris lolos dari kematian berkali-kali, tetapi dia tidak pernah mati Oleh karena itu, dia meninggalkan nama aslinya dan menyebut dirinya, Unding Jika bisdevil ini dikatakan hanya memiliki kekuatan ilahi khusus dan dapat bertarung dengan nyawanya, sisanya dianggap normal Namun, dua orang lainnya sama sekali tidak normal Wanita tua keriput itu tampak sangat baik hati, namun pada kenyataannya, kata, baik hati, sama sekali tidak dapat dikaitkan dengannya Orang ini memiliki nama panggilan di dunia kultifasi laut luas, J.U.R. Guimu Menurut legenda, orang ini awalnya adalah seorang wanita muda dari keluarga besar dan terkenal Awalnya dia ingin sepenuh hati fokus pada Dao keabadian, tetapi dia dibatasi oleh aturan keluarga kultifasi dan tidak punya pilihan selain menjadi pendamping Dao dengan seseorang Pada akhirnya, dia melahirkan sembilan anak Satu orang anak dengan sembilan orang anak, kalau bukan karena fisiknya yang seorang kultifator, dia pasti sudah meninggal sejak lama Ini adalah pertanda yang sangat baik Oleh karena itu, ketika anak-anak itu berusia satu tahun, kedua keluarga kultifasi yang terhubung oleh pernikahan itu mengadakan perjamuan untuk menjamu tamu dari seluruh dunia Ketika dia membawa anak-anak itu keluar dan menunjukkannya kepada kerabat dan teman-temannya, sebuah kejadian tak terduga tiba-tiba terjadi Yang muncul bukanlah sembilan anak, tetapi sembilan bayi hantu yang sangat menakutkan Mengandalkan sembilan bayi hantu ini, J.U.R. Guimu ini benar-benar membantai dua keluarga dalam satu hari, tidak menyisakan satu orang pun yang hidup Menurut orang-orang yang menyaksikan kejadian ini secara langsung, saat itu J.U.R. Guimu menampakkan senyum ramah dan berjalan keluar sambil menggendong sembilan bayi hantu Tubuhnya berlumuran darah, dan di belakangnya ada gunung mayat dan lautan darah Sejak saat itu, semua orang memanggilnya J.U.R. Guimu Kemudian, menurut analisis para ahli jalur iblis, alasan mengapa sembilan bayi hantu ini memiliki kekuatan seperti itu setelah dilahirkan kurang dari setahun adalah karena metode hebat untuk memadatkan bayi hantu di jalur iblis Begitu sang ibu dikandung, ia mulai memurnikan anak-anak di dalam tubuhnya Begitu mereka lahir, mereka akan menjadi bayi hantu Kekejaman semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh para kultifator yang paling berhati dingin Fakta bahwa J.U.R. Guimu dapat mengeraskan hatinya untuk mengolah metode yang kejam ini, ditambah dengan fakta bahwa ia membantai seluruh keluarganya dalam satu hari, sudah cukup untuk membuat hati orang-orang bergetar Selama ratusan tahun berikutnya, J.U.R. Guimu mengandalkan sembilan anaknya untuk menjadi tak terkalahkan Ia bahkan berkultifasi hingga tahap akhir pembentukan inti Selain monster tua Naschen Sol, tidak ada yang berani memprovokasinya Mendengar ini, bahkan Zhang Fan pun merasakan hawa dingin di hatinya Ia mendongak dan melihat J.U.R. Guimu sedang memegang bedong kecil di depan dadanya Tangannya masih bergerak sedikit, dan ia menggumamkan sesuatu, seolah-olah ia sedang membuju anak itu untuk tidur Seolah merasakan tatapannya, J.U.R. Guimu menoleh ke belakang Bibirnya melengkung membentuk senyum ramah Dia tampak seperti nenek tua yang baik hati yang mencintai cucunya Dia sama sekali tidak tampak seperti orang jahat yang tak tertandingi Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Fan mengalihkan pandangannya dari wanita tua yang menakutkan ini Meskipun dia tidak menganggapnya sebagai orang baik, dia tidak pernah menyangka akan ada seorang ibu di dunia ini yang begitu kejam terhadap anak-anaknya sendiri Dia tahu satu atau dua hal tentang teknik jalur iblis Jadi dia mengerti bahwa metode pemurnian semacam ini setara dengan melemparkan sembilan anaknya ke api penyucian abadi Selama dia tidak mati, sembilan bayi hantu abadi ini tidak akan pernah bisa melarikan diri Pada saat ini, orang terakhir, seorang kultifator setengah bayah yang tampak paling biasa di antara lima ahli, memasuki bidang penglihatannya 602 Ahli terakhir dari lima orang ahli, yang juga merupakan seorang kultifator setengah bayah yang berpenampilan paling biasa, memasuki garis pandang Zhang Fan Penggarap tanpa batas, murid tau Itulah gelar pria paru bayah itu, pengikut tau, pengikut tau Namun, daunya bukanlah dao biasa, melainkan dao pembunuhan Metode kultifasi pengikut dao dikenal sebagai dao pembantaian berdarah surgawi Metode ini terkenal karena pengikut dao sendiri Tidak seorang pun pernah mendengar tentang metode kultifasi ini sebelumnya, dan tidak seorang pun tahu di mana ia memperolehnya Seperti namanya, dao pembantaian berdarah surgawi menggunakan darah dan pembunuhan untuk memasuki dao Dao mencapai surga Dao pembantaian secara alami berfokus pada pembunuhan Niat membunuh muncul di hati seseorang, dan seseorang bertindak tegas untuk membunuh Niat membunuh meluap dan berkumpul di sekitar tubuh seseorang, dan itu membentuk aura kabur yang mengelilingi tubuh seorang pengikut dao yang tidak berafiliasi Itu digunakan untuk melindungi tubuh seseorang saat membunuh, dan itu selalu berhasil Untuk mengembangkan dao pembantaian berdarah surgawi, seorang pengikut dao muda tidak akan langsung membunuh siapapun yang dibencinya dan memiliki niat membunuh Sebaliknya, ia akan dengan sengaja mendekati orang tersebut dan memenangkan hati mereka, memperlakukan mereka sebagai teman dekat Ia akan menghabiskan waktu bersama mereka sampai niat membunuh di hatinya tidak dapat ditahan lagi Baru setelah itu ia akan membunuh orang tersebut, memperoleh pikiran yang jernih dan niat membunuh yang kuat Dan karena tingkah lakunya yang unik itu, maka tidak ada seorang pun yang berani mendekati pengikut tau itu Karena takut kalau-kalau ia akan menumbuhkan lagi nafsu membunuh Pengikut tau disebut pengikut tau karena ia suka menyebut dirinya pengikut tau Kedua, tidak ada seorang pun yang berani mendekati pengikut tau Ia sendirian di dunia, jadi ia disebut penggarap tanpa keterkekang Orang ini mungkin terlihat biasa dan tidak mudah didekati, tetapi tingkat kultifasinya sangat mengerikan Dia benar-benar berada di puncak alam formasi inti Dibandingkan dengan iblis binatang abadi dan ibu hantu jiwer, dia berada satu alam lebih tinggi Dia setara dengan Dewa Darah dan ubur-ubur Yin Heng Aku jadi bertanya-tanya, bagaimana Dewa Darah, Yin Heng, dan yang lainnya berhasil merekrut orang yang tidak ramah dan sombong dengan tingkat kultifasi yang luar biasa Dan apa yang mereka inginkan? Saat pandangannya menyapu ke arah mereka berlima, hati Zhang Fan tergerak, dan dia perlahan-lahan menjadi bersemangat Zhang Fan sudah tahu bahwa pihak lain sedang merencanakan sesuatu yang besar ketika dia pertama kali mengetahui rencana mereka bertahun-tahun yang lalu Namun sekarang, sepertinya dia telah meremehkan mereka Menurutnya, binatang iblis dan jiwer hanya memiliki mantra khusus Dalam hal kultifasi, mereka hanya setingkat dengannya Yang dia pedulikan adalah Dewa Darah dan dua lainnya, yang hanya selangkah lagi dari alam jiwa baru lahir Para ahli seperti itu tidak melakukan kultifasi tertutup atau mencari pertemuan yang tidak disengaja Dan malah memilih untuk menghabiskan beberapa puluh tahun untuk mempersiapkan diri ketika tidak ada kultifator Naschen Sol Realm di Oceanic City Jika dikatakan bahwa apa yang mereka cari tidak terkait dengan Naschen Sol Realm, maka itu akan menjadi aneh Saat memikirkan itu, Zhang Fan dengan paksa menahan diri Ketika dia merasakan tatapan mata yang membarat tak terhitung jumlahnya terfokus ke punggungnya Dia tersenyum tipis dan melemparkan setitik cahaya hijau ke arah Yin Heng, si ubur-ubur Dengan kilauan yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya tembus pandang Ah, Ah Heng, aku akan memberimu benit rata hijau Lepaskan mereka Setelah beberapa saat, Zhang Fan akhirnya menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana Ying Long biasanya memanggil Yin Heng Jadi dia hanya bisa meniru cara Dewa Darah memanggilnya Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan rasa khawatir Untungnya, dia menghela nafas lega ketika melihat mereka tidak memiliki reaksi khusus Jujur saja, bagaimana mungkin Zhang Fan mau berpura-pura menjadi orang lain Sayangnya, awalnya itu hanya tebakan, tetapi sekarang Dia hampir yakin bahwa Yin Heng dan yang lainnya sedang merencanakan sesuatu yang berhubungan dengan alam jiwa baru lahir dan alam keabadian Jadi dia secara alami bisa mengesampingkan detail-detail kecil ini Dia hanya bisa memaksakan diri untuk menanggungnya Sepertinya tebakannya benar Ekspresi Yin Heng tidak berubah sama sekali saat mendengar ucapannya Dia dengan tenang mengulurkan tangannya yang putih bersih seperti batu giyok ke arah benih teratai hijau yang terbang Setelah Yin Heng bertindak, sebuah mata air dengan es yang beterbangan di mana-mana muncul di tangannya yang indah yang menyerupai bunga magnolia yang sedang mekar Sebuah gelembung muncul dan menelan benih teratai hijau dunia Ganlin sebelum menghilang Bagus, demi menghormati Ying Long, kamu boleh pergi Yin Heng menghela nafas dalam-dalam Dia bukan satu-satunya, dewa darah dan yang lainnya juga tampak santai Bahkan orang yang sombong dan menyendiri seperti murid dao yang tidak berafiliasi Yang tampak tidak akan menatap mata mereka bahkan jika langit runtuh, tersenyum Mereka sudah menyelesaikan persiapannya Dengan sekali lihat, Zhang Fan tahu bahwa dengan benih teratai hijau ini, persiapan mereka selama beberapa dekade akhirnya selesai Rasa lega ini bukanlah pura-pura Selain itu, menurut apa yang dikatakan leluhur Nin Neter di pecahan Danau Blackwater saat itu, periode 50 tahun hampir berakhir Jika mereka masih belum menyelesaikan persiapan mereka, tidak akan mudah bagi mereka untuk melakukan apapun ketika para Master Nas Chen Sol muncul Fiuh! Begitu Yin Heng selesai berbicara, helaan napas kolektif terdengar dari belakang Zhang Fan Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah orang-orang dari aliansi pedagang Keempat ahli lainnya tidak mengatakan apapun tentang keputusan Yin Heng Hanya dewa darah yang tampak sedikit tidak sabar, tetapi dia hanya mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun Kalian semua bisa pergi Melihat semuanya berjalan lancar, Zhang Fan juga santai Jika pihak lain bersikeras membungkam mereka, maka dia hanya bisa menyamarkan mereka dan secara resmi melanjutkannya Namun, ini tentu saja yang terbaik Bagaimanapun, dia masih membutuhkan orang-orang ini Jadi yang terbaik adalah jika mereka tidak menghilangkan semua kepura-pura keramahan Terima kasih, rekan Daois Jika Anda punya waktu di masa mendatang, silakan datang ke aliansi pedagang Wang Saya Orang tua ini akan menunggu Anda Penatua Wang membungkuk, memanggil bawahannya, dan bergegas pergi Di bawah tatapan penuh nafsu dari dewa darah dan yang lainnya Mudah dibayangkan seberapa besar tekanan yang dihadapi para pembudidaya biasa ini Yang hanya pedagang Sebagai tanggapan, Zhang Fan hanya menjawab Tentu saja Kemudian dia menganggup pada Wang Tian Su dan yang lainnya sebelum berdiri dengan kedua tangan terkatup di belakang punggungnya Dia melihat semua orang berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di cakrawala sebelum perlahan-lahan berbalik ke Yin Hang dan yang lainnya Ying Long, kamu seharusnya sudah merasa tenang sekarang, kan? Kami telah menunggumu selama bertahun-tahun Yin Hang mendesah pelan dan dengan anggun bergerak untuk berdiri di samping Zhang Fan Tidak ada seorang pun di bawah Nas Chen Sol yang dapat melampauimu dalam hal kekuatan ilahi Earthfire Dengan bantuanmu, kita pasti akan mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha Saat berbicara, tatapan mata Yin Hang yang jernih melayang ke wajah Zhang Fan Kelembutannya bagaikan mata air jernih di pegunungan, beriak dengan cahaya berkabut Zhang Fan sepertinya melihat makna khusus dalam tatapan ini Apakah itu cinta antara seorang pria dan seorang wanita yang telah terpisah selama bertahun-tahun atau makna lain yang lebih dalam, dia tidak dapat langsung mengetahuinya Ia berkonsentrasi pada Dao Agung Sepanjang hidupnya dan seratus tahun, selain Siruo saat itu, tidak ada wanita lain yang pernah memasuki hidupnya Apalagi dengan hati-hati merasakan cinta antara seorang kultifator dan seorang rekan Dao yang telah menemaninya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Jika ia tidak mengalami sendiri perasaan samar ini, ia tidak akan dapat memahaminya tidak peduli seberapa banyak ia memahami segalanya Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Fan menekan pikiran-pikiran aneh di benaknya Ia hendak berbicara ketika tiba-tiba merasakan gerakan di lengannya Ia menunduk dan melihat Jin kemenggeliat seperti anak kucing seolah-olah ia sedang mencari posisi yang nyaman untuk terus menjadi burung unta Dia samar-samar dapat mendengar gumaman yang hampir tak terdengar dari mulut gadis kecil itu Tidak bisa melihatku, tidak bisa melihatku, jelas tidak bisa melihatku Sambil berbicara, dia membenamkan kepalanya lebih dalam ketubuh Zhang Fan, membuatnya tersenyum tanpa sadar Yin Hang juga mengalihkan perhatiannya ke gadis kecil itu Senyum muncul di wajahnya, tetapi suaranya semakin dalam saat dia bertanya Ke R, apa yang ibu katakan padamu? Kamu tidak diizinkan meninggalkan istana air ilahi Kamu tidak diizinkan pergi diam-diam Kamu tidak diizinkan untuk Melihat bahwa dia tidak dapat menghindarinya, Jin ke R dengan enggan mendongak Dia cemberut dan mengucapkan kata, tidak, tujuh atau delapan kali berturut-turut tanpa terengah-engah Jelas bahwa kebenciannya bukan hanya terjadi satu atau dua hari yang lalu Ibu masih punya urusan penting yang harus dilakukan Ke R, cepatlah kembali Kau tidak boleh keluar diam-diam lagi Sebelum ibu kembali, kau tidak boleh keluar satu langkah pun dari istana air ilahi, mengerti Suara Yin Hang berubah tegas Tetapi kekhawatiran dan kasih sayang keibuan terlihat jelas dalam suaranya Ketika Zhang Fan melihat ekspresi sedih Jin ke R yang hampir menangis Hatinya tak kuasa menahan diri untuk tidak melunak Dia membelai kepala kecilnya dan menghiburnya Aku tidak mau, ke R ingin pergi bersama ibu dan ayah Ketika Jin ke R mengatakan itu, Zhang Fan awalnya mengira Yin Hang akan menegurnya dengan kasar dan memaksanya untuk kembali Yang mengejutkannya, Yin Hang merenung sejenak sebelum menganggup dan berkata, kau benar Baiklah, kamu akan pergi bersama ibu, tapi kamu tidak boleh meninggalkan sisi ibu Tidak! Bagaimana saya bisa melakukan itu? Zhang Fan dan Dewa Darah berseru serempak Ketika Zhang Fan mendengar suara Dewa Darah, dia menoleh dengan heran dan melihat bahwa Dewa Darah juga kebetulan melihat ke arahnya Jarang sekali kedua musuh bebuyutan ini memiliki pendapat yang sama tentang suatu masalah Itu, tidak benar Ah, bagus sekali, he he Berbeda dengan Zhang Fan dan yang lainnya yang kebingungan, Jin ke R awalnya tidak berani mempercayainya Kemudian, dia bersorak kegirangan dan tawanya yang seperti lonceng terdengar dari kejauhan Dua sanggul di kepala kecilnya bergoyang, membuatnya tampak sangat senang dan mengemaskan Ibu awalnya tidak akan setuju apapun yang terjadi, tapi Yin Hang melirik Zhang Fan dengan penuh arti dan melanjutkan Tapi ayahmu akan membantu menjaganya kali ini, jadi aku akan membiarkanmu pergi bersamanya Yin Hang Zhang Fan menyela dengan cemberut, perjalanan ini berbahaya, dan K.R. masih mudah Jika Dia tidak mengatakan bagaimana jika, tetapi semua orang mengerti apa yang dia maksud Yin Hang hanya tersenyum dan melihat kekejauhan Mungkin ada cara untuk menyelamatkan K.R. di dalam Siapa tahu Baik Zhang Fan maupun Blood God, yang awalnya ingin mengatakan sesuatu, terdiam Meskipun situasi Jin ke R saat ini sangat mengemaskan, itu bukanlah solusi jangka panjang Bagaimanapun, dunia kultivasi itu kejam dan tanpa ampun Jadi tidak mungkin bagi semua orang untuk tetap di sisinya dan merawatnya selamanya Namun, apakah benar-benar baik membiarkan dia tumbuh dewasa dan memahami kekotoran Zang Fan menundukkan kepalanya sedikit dan melihat Jin ke membuat wajah bercanda pada dewa darah Jelas bahwa dia sangat tidak puas dengan keberatannya sebelumnya Lupakan Sambil mendesah, Zhang Fan tidak lagi mengungkit masalah ini dan menoleh ke arah Yin Hang Dia bertanya dengan nada muram, Ah Hang, apa rencanamu? Tatapan mata Zhang Fan tajam, menusuk ke mata Yin Hang, seakan ingin mengetahui pikiran Yin Hang yang sebenarnya Ketika dia menanyakan hal ini, dia tidak dapat menahan rasa gembiranya TKTQ yang telah mengakar selama beberapa dekade ini akhirnya akan terjawab Jurang Laut Luas, Rahasia Jiwa Baru Lahir Suara Yin Hang bergemas samar-samar, terdengar seperti desahan tetapi juga kerinduan Dao Agung Jiwa Baru Lahir adalah pengejaran abadi Kultifator mana di level mereka yang dapat menahan godaan seperti itu Pada saat itu, mata semua orang menyala dengan gairah 603. Jurang Laut Luas, Rahasia Jiwa Yang Baru Lahir Alice Zhang Fan berkedut, dan dia langsung bersemangat Lebih dari seribu tahun yang lalu, sesuatu yang aneh terjadi tanpa peringatan apapun Istana-istana giyok muncul di langit, dan cahaya aneh turun dari langit Cahaya itu menembus langit dan bumi dan menerobos bagian terdalam dari laut luas Meledakkan urat api tanah terbesar di dunia kultifasi bawah tanah Kekuatan Agung Surga memusnahkan semua makhluk hidup dalam jarak beberapa puluh ribu kilometer Dan bumi serta langit pun terbalik Ketika asap dan awan menghilang, kedalaman laut luas menjadi kosong Seolah-olah itu adalah dunia lain Ketika makhluk hidup dapat mendekat, beberapa ratus tahun telah berlalu Saat itu, para pembudidaya datang satu demi satu untuk menyelidiki rahasianya Dan ada lima orang Yin Heng menggunakan nada suram untuk menceritakan kejadian masa lalu Dan matanya bersinar karena kerinduan Setelah transformasi surgawi bertahun-tahun yang lalu Di kedalaman terdalam lautan keabadian Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul seperti pusaran air Dan muncul di lautan keabadian yang tak terbatas Perbedaannya adalah bahwa Pusaran air, ini tidak memiliki jejak air yang mengalir Dan hanya ada void key yang tak terbatas Kekosongan ini adalah keajaiban langit dan bumi Yang terbentuk dari pemusnahan api bumi dan cahaya surga Kekosongan ini memiliki kekuatan tak terbatas Dan dapat menghalangi indra ilahi serta memusnahkan segalanya Bahkan para kultifator formasi inti puncak Akan merasa sulit untuk bertahan hidup di dalamnya Ketika cahaya aneh itu turun dari langit Banyak kultifator melihat istana giyok di langit Yang tidak tampak seperti dunia fana Jelas ada sesuatu yang jatuh bersama cahaya itu Sesuatu dari alam atas Dan alam atas ini mungkin bukan alam roh Tetapi alam abadi yang sebenarnya Bagaimana mungkin Seluruh wilayah laut luas langsung mendidih Banyak sekali kultifator yang datang satu demi satu Terlepas dari kekuatan mereka sendiri Sebagian besar dari mereka mati di dalam Dan tidak ada kekurangan ahli supernas Chen Sol di antara mereka Namun Ada lima orang yang benar-benar mendapat manfaat darinya Mereka adalah lima master jiwa baru lahir sempurna Yang berdiri di puncak dunia kultifasi laut luas saat ini Di antara mereka adalah leluhur neraka ke-9 Dan master dewa darah Dewa darah sejati Yang pernah ditemui Zhang Fan sebelumnya Sebelum mereka berlima memasuki jurang laut luas Mereka baru berada di puncak alam pembentukan inti Mereka tidak pernah menyangka bahwa sekitar 350 tahun yang lalu Mereka akan mengambil risiko memasuki jurang laut luas dan keluar hidup-hidup Selain itu Dalam rentang waktu 100 tahun yang singkat Masing-masing dari mereka telah mencapai alam jiwa baru lahir Puncak tahap pembentukan inti mirip dengan puncak tahap pembentukan fondasi Puncak ini berada di puncak tahap pembentukan inti Alasan mengapa disebut puncak Adalah karena puncak ini merupakan tingkat kekuatan tertinggi Yang dapat dicapai manusia sebelum tahap jiwa baru lahir selesai Setelah tahap jiwa baru lahir selesai Esensi, ki, dan jiwa seseorang akan mengembun menjadi bayi Secara tegas, seseorang akan berada setengah langkah lagi dari batasan tahap konate Alam ini, pada kenyataannya, adalah alam keempat dan terakhir dari level penyelesaian Tampaknya hanya satu langkah dari level aslinya Tetapi pada kenyataannya, itu seperti jurang antara surga dan bumi Banyak sekali kesayangan surga yang merasa sedih karenanya Setelah meninggalkan jurang laut luas Mereka berlima berhasil menyeberangi jurang ini hanya dalam 100 tahun Tidak seorang pun akan percaya bahwa itu tidak ada hubungannya Dengan apa yang tersembunyi di jurang tersebut Puncak level penyelesaian Mata Zhang Fan dan yang lainnya tiba-tiba berbinar Meskipun ini bukan pertama kalinya Dewa Darah dan yang lainnya mendengar hal ini Mereka tetap tidak bisa menahan kegembiraan Tidak ada alasan lain Yin Heng, Dewa Darah, dan murid Dao yang tidak terkekang semuanya berada di puncak alam formasi inti Meskipun Zhang Fan, Jiusi, dan binatang iblis hanya berada di tahap akhir alam formasi inti Kemampuan ilahi mereka cukup untuk menyamai kekuatan tempur seorang kultifator alam formasi inti puncak Apa yang dapat dilakukan oleh lima kultifator alam jiwa baru lahir yang hebat saat itu Mereka mungkin dapat melakukannya sekarang Setelah memperoleh manfaat dari Fas Si Abis Hal pertama yang dilakukan Blood God dan yang lainnya setelah mencapai Naschen Soul Stage Dalam 100 tahun yang singkat adalah mengawasi Fas Si Abis secara ketat dan melarang siapapun memasukinya Sudah 250 tahun berlalu Yin Hang dan yang lainnya telah mempersiapkan diri selama puluhan tahun Semua yang mereka lakukan adalah mempersiapkan metode untuk melewati kekosongan jurang laut luas Dan meningkatkan peluang mereka untuk menemukan peluang yang menguntungkan Hanya ketika lima kultifator alam jiwa baru lahir memasuki jurang laut luas 50 tahun yang lalu Mereka diberi sedikit kesempatan Jika ini terjadi di waktu lain Selama mereka menunjukkan satu tanda Lima ahli tertinggi di alam Fana pasti sudah membunuh mereka sejak awal Saat mata Zhang Fan berbinar Dia juga merasa khawatir dalam hati Yin Hang dan yang lainnya sudah menjelaskan dengan sangat jelas Meskipun dia tidak tahu seberapa banyak persiapan yang telah mereka lakukan Dia secara alami akan tahu begitu dia memasuki jurang laut luas Inti masalahnya adalah dirinya sendiri dan lima monster tua Naschen Sol yang masih berada di jurang laut luas Meskipun Yin Hang tidak secara eksplisit menyatakan tujuannya Zhang Fan sangat menyadarinya Menurut Yin Hang, penyebab semua ini saat itu adalah nadi api bumi terbesar di dunia kultifasi bawah tanah dan cahaya surgawi Dia tidak dapat melakukan apapun terhadap cahaya surgawi Tetapi titik letusan nadi api bumi adalah target yang jelas Di bawah aura kekosongan yang tersembunyi, sulit untuk menggunakan indera ilahi atau metode lainnya Merasakan lokasi urat api bumi di aura kekosongan yang tak terbatas yang memungkinkan seseorang untuk membedakan atas, bawah, kiri, kanan, dan di mana-mana adalah langkah yang sangat penting Rencana mereka adalah menggunakan kultifasi api bumi milik Yin Long untuk merasakan lokasi pasti dari vena api bumi dari udara tipis Meskipun Zhang Fan tidak mengolah kekuatan ilahi api bumi, dengan bantuan metode melahap api besar, kemampuannya untuk menemukan lokasi pasti vena api bumi mungkin tidak kalah dengan Yin Long, jadi ini bukan masalah Yang benar-benar membuatnya khawatir adalah lima kultifator Naschen Sol Realem hebat yang masih berada di Fas Si Abis Jika mereka tidak beruntung dan bertemu dengan mereka berlima, tidak perlu dikatakan apa yang akan terjadi Yin Hang dan yang lainnya hanya ingin mengandalkan lingkungan khusus Fas Si Abis untuk lolos dari monster-monster tua itu dan mengambil risiko memasuki Fas Si Abis Langkah ini tampak berani, tetapi peluang keberhasilannya tidaklah kecil Jika mereka benar-benar mengalaminya, mereka hanya bisa berkata bahwa mereka kurang beruntung Bagaimanapun, keberuntungan dan kesempatan merupakan bagian penting dari kultifasi, jadi mereka hanya bisa menerimanya ketika saatnya tiba Oke Setelah berpikir sejenak, mata Zhang Fan berbinar Dalam sekejap, semua pikiran yang mengganggu memudar dan berubah menjadi tekat Kata, oke, terlempar ke tanah dengan suara dentingan logam Jalan kultifasi dan umur panjang adalah dengan memanfaatkan rejeki langit dan bumi untuk menempat tubuh Bagaimana mungkin seseorang dapat mencapai hal-hal besar jika mereka takut pada hal-hal yang paling kecil Hahaha, bagus, bagus, bagus Dengan bergabungnya Ying Long, peluang kita 30% lebih tinggi, kata Dewa Darah sambil tertawa lebar Di antara mereka berlima, dialah satu-satunya yang paling mengetahui kekuatan Zhang Fan Dengan adanya ahli seperti itu di pihak mereka, mereka pasti lebih percaya diri Zhang Fan tersenyum tipis dan menurunkan Jin Ke Dia bertanya, kapan kita berangkat? Menghubungkan hal ini dengan kata-kata dan tindakan leluhur neter ke-9 di pecahan dunia danau air hitam Dia tahu Yin Heng tidak berbohong Kuncinya adalah memasuki jurang laut luas sebelum lima kultifator alam jiwa baru lahir yang hebat pergi Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi Secara kasar, 50 tahun tidak terlalu jauh Tidak usah terburu-buru, setelah menyelesaikan satu hal terakhir, kita bisa berangkat Yin Heng memberi isyarat kepada Jin Ke agar mendekat padanya dan menggenggam tangannya yang kecil dan lembut seraya berbicara sambil tersenyum Apa itu? Zhang Fan bertanya dengan santai Berdasarkan betapa leganya Yin Heng dan yang lainnya ketika mereka memperoleh biji teratai hijau Dan betapa santainya mereka menyebutkan hal terakhir ini, dia tahu itu bukan masalah yang sulit Dia hanya bertanya dengan santai Untuk membunuh ikan yang lepas dari jaring, kita membutuhkan kekuatan ilahi untuk berjaga-jaga Li Xinlan Nama Yin Heng yang acu-ta'acu menyebabkan ekspresi Zhang Fan tiba-tiba membeku Li Xinlan Orang itu adalah putri bungsu dari kepala keluarga Li saat ini Hari itu, dia kebetulan pergi bertamasya di kota laut luas dan tidak berada di klan Li Xinlan tidak ditakdirkan untuk mati Dia sebenarnya diselamatkan oleh seorang ahli yang lewat, dan orang itu menunjukkan tingkat kultivasi di atas alam formasi inti Informasi yang dipaksakan dari bawahan Dewa Darah saat itu muncul kembali dalam ingatan Zhang Fan Li Xinlan ini adalah adik perempuan Li Chun dan Li Zi saat itu, anggota terakhir dari keluarga Li Laut Luas Sekarang, dia masih ditemukan oleh Yin Heng, Dewa Darah, dan yang lainnya Lebih dari dua jam kemudian, cahaya menari-nari saat tujuh sosok muncul di udara Ada empat pria, tiga wanita, dan seekor serigala putih kecil Mereka adalah Zhang Fan dan yang lainnya Di hadapan mereka terdapat urat nadir roh kecil, puncak gunung setinggi setengah meter, dan sekte kecil biasa Dewa Darah, mengapa kau memusnahkan seluruh keluarga Li saat itu? Suara Li Chun dan Li Zi terlintas di benak Zhang Fan saat dia menatap sekte kecil ini, yang juga merupakan tempat persembunyian Li Xinlan Seni hebat penglihatan surgawi dan pendengaran duniawi Keluarga Li telah bersusah payah mengolah kekuatan ilahi atribut bumi selama beberapa generasi Dan klan tersebut mewarisi teknik pendengaran bumi dari teknik melihat langit, mendengar bumi Dengan kekuatan ilahi ini dan persepsi api bumi Yinglong, itu akan menjadi puncaknya, dan peluang kita untuk menemukan tempat itu akan jauh lebih tinggi Dewa Darah tidak curiga dan menjawab dengan santai Menyimpan cincin diok menjadi sebuah kejahatan Zhang Fan mendesah dalam hati Dia tahu tentang teknik melihat langit, mendengar bumi Itu adalah kekuatan ilahi dari zaman purba dan memiliki efek yang sama dengan teknik pencerminan bunga bulan air Namun, itu sedikit lebih rendah dan hanya bisa membuat penggunanya melihat situasi di kejauhan Berdasarkan hal ini, itu dianggap sebagai kekuatan ilahi yang langka Dia tidak pernah menyangka keluarga Li akan musnah karena kekuatan suci ini Selain merasa bersalah karena menyimpan cincin diok, tidak ada lagi yang bisa dikatakan Serahkan Li Xinlan dalam tiga tarikan napas Kalau tidak, seluruh keluargamu akan musnah, bahkan unggas dan anjing pun tidak akan selamat Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu Setelah menjawab perkataan Zhang Fan, Dewa Darah melangkah maju dan berdiri di udara di atas sekte kecil itu Bayangan darah beterbangan di sekelilingnya dan sebelum dia selesai berbicara, dia menekan tangannya ke depan Puluhan bayangan darah melesat turun dan membombardir susunan pelindung sekte kecil itu Ledakan Langit berkilauan dan bening, dan badai energi spiritual yang kacau menyebar ke segala arah Berubah menjadi banjir besar yang merusak dan menghancurkan gunung kecil yang awalnya biasa menjadi kacau balau Satu serangan, runtuh Perbedaan kekuatan yang besar terungkap sepenuhnya Meskipun mereka berada ribuan kaki jauhnya, Zhang Fan masih bisa merasakan keributan di sekte saat ini Ketakutan dan keputusasaan dapat terdengar jelas Berhenti Seorang gadis berpakaian kuning terbang keluar dari kekacauan dan perlahan terbang menuju Dewa Darah tanpa rasa takut Saya Li Xinlan Saat dia mendekat, wajah cantik Li Xinlan dipenuhi dengan keteguhan hati dan tekat, sama seperti ekspresi licun di masa lalu Terserahlah, surga telah memutuskan bahwa akulah yang akan menerima karma ini Zhang Fan menghela nafas, lalu dengan gerakan tangannya, seberkas cahaya kuning tanah muncul Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak, dan dia tiba-tiba menghilang 604 Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu Dewa Darah tertawa dan melambaikan tangannya, menyebarkan cahaya berwarna darah di tangannya Pada saat ini, terdengar suara samar dari gerbang di bawah Itu adalah suara seorang pemuda yang sepertinya berkata, adik perempuan Li Xinlan mengerutkan kening, tetapi dia tidak berani melihat ke bawah Dia takut iblis di depannya akan melampiaskan amarahnya dan mengambil nyawa, kakak senior, itu Panggilan ini hanya keluar satu kali sebelum berhenti tiba-tiba, seolah-olah telah diredam oleh seseorang dalam sekejap Dewa Darah sama sekali tidak peduli dengan panggilan dari bawah Dia tidak meratakan seluruh gerbang hingga rata dengan tanah karena menurutnya itu terlalu merepotkan Saat ini, dia sedang menatap gadis ini dengan penuh minat Bahkan di hadapannya, ekspresi keras kepalanya tidak berubah Setelah mengamatinya, dia tersipu dan berkata, serahkan teknik mendengarkan bumi yang agung Kalau tidak, kau tahu apa yang akan terjadi Saat berbicara, dia tidak lupa melihat ke bawah Ancaman di matanya terlihat jelas Li Xinlan ragu-ragu dan ingin menyangkalnya Tetapi Dewa Darah sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berbicara Dia mendengus dan berkata, apakah menurutmu tipu daya orang tua itu bisa menipu mataku Sungguh lelucon, Li Xinlan, jika kamu berkata, tidak, aku tidak akan bersikap sopan lagi Pikirkan baik-baik Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Li Xinlan berubah drastis Dia menatap Dewa Darah dengan bingung Pada saat ini, Zhang Fan muncul di samping Dewa Darah dalam sekejap Dan kebetulan mendengar apa yang dikatakan Dewa Darah Jadi seperti ini Reaksinya jauh lebih cepat daripada Li Xinlan dan dia langsung mengerti Saat itu, menurut bawahan Dewa Darah, Li Xinlan, kebetulan, memasuki kota Dan, kebetulan, diselamatkan oleh seorang kultifator formasi inti Saat itu, Zhang Fan curiga Bagaimana bisa ada begitu banyak? Kebetulan Jika Li Xinlan benar-benar memiliki bakat untuk membuat seorang kultifator core formation mengabaikan semua masalah dan bersikeras untuk menerimanya sebagai murid, mengapa dia harus menunggu sampai hari itu? Dia pasti sudah diterima oleh sekte Heavenly Escape sejak lama Namun, orang yang sudah meninggal tidak dapat memberikan kesaksian Dan orang tersebut tidak ada di depannya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya Namun sekarang, tampaknya memang ada masalah Kalau dipikir-pikir, Ayah Li Chun, pemimpin klan Li saat ini, sudah lama menemukan beberapa petunjuk Mengetahui bahwa dia tidak bisa menolak, dia memilih Li Xinlan, target terkecil, dan melarikan diri dengan teknik rahasia klan Guru Li Xinlan mungkin telah mengatur agar kultifator formasi inti itu menjadi guru sekte kecil ini Namun, pemimpin klan Li tidak pernah membayangkan bahwa akan ada begitu banyak orang yang menginginkan teknik mendengarkan bumi yang hebat Selama mereka belum mencapai tujuan mereka, bagaimana mereka bisa dengan mudah melepaskannya Kecuali mereka berada di bawah perlindungan monster tua tahap jiwa baru lahir, tidak mungkin mereka bisa lolos dari kejaran mereka Sangat disayangkan bahwa dia awalnya ingin melindungi teknik rahasia klan, tetapi tampaknya bahkan akar terakhir klan akan segera hancur Baiklah, aku akan memberikannya padamu, kau boleh berbuat apa saja padaku Mata Li Xinlan dipenuhi air mata saat dia menggigit bibir bawahnya dan berkata Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan mempersulit sekteku Hahaha Mendengar ini, dewa darah tertawa terbahak-bahak hampir seketika Zhang Fan diam-diam menghela nafas Li Xinlan hanyalah seorang kultifator kecil yang baru saja mencapai alam fondation establishment Apa yang tidak dapat ia rasakan sangatlah jelas bagi Zhang Fan dan Blood God Jelas ada batasan kultifator formasi inti di tubuhnya, dan itu bersinar terang Jelas itu ditanam belum lama ini dan dilakukan dengan tergesa-gesa Makna dari hal ini sangat jelas Guru Li Xinlan jelas telah menentukan betapa mengerikannya dewa darah dan yang lainnya Karena takut terlibat, ia segera memasang batasan pada tubuh Li Xinlan untuk mencegahnya mengabaikan sekte atau bunuh diri Kematiannya akan menyelesaikan segalanya, dan sekte tersebut pasti akan terlibat Wanita malang ini rela menyerahkan teknik rahasia klan dan menerima kematian demi sektenya Tetapi dia tidak tahu bahwa dia sudah terlibat Sejak awal, dia sudah berada dalam situasi di mana dia tidak bisa hidup atau mati Untungnya, baik Zhang Fan maupun Blood God tidak tertarik untuk mengungkapkan hal ini Hal ini membuat wanita keras kepala ini masih memiliki sedikit harapan Baiklah, aku berjanji akan membiarkan semut-semut itu pergi Serahkan Dewa darah berkata santai sambil menyilangkan tangannya Oke Li Xinlan menunduk dengan enggan Tidak seorang pun tahu apakah dia sedang memikirkan sektenya atau kakak senior itu Dia mengeluarkan selembar giok dari dadanya dan mulai menanamkannya dengan indera ilahinya Setelah beberapa saat, dia melemparkan selembar giok itu ke arah Dewa Darah Sudah kuberikan padamu, bunuh aku sekarang Li Xinlan memejamkan mata dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi Saat dia bergerak, lehernya yang seputih salju terlihat Memancarkan rasa kesepian yang tak terlukiskan Jangan terburu-buru Dewa darah dengan santai mengambil slip giok itu dan memeriksanya dengan indera ilahinya Dia menganggup dan menyerahkan slip giok itu kembali kepada Zhang Fan Karena kamu sangat bijaksana, aku akan berbelas kasih dan mengirim keluargamu kembali untuk bersatu kembali Dewa darah dengan santai menyalin slip giok itu dan memeriksanya dengan indera ilahinya Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya Lalu bayangan merah melesat keluar dari tangannya dan menerkam ke depan Jika dia terkena bayangan darah ini, gadis yang seperti angsa ini akan segera mati dan bersatu kembali dengan keluarganya Seperti yang dikatakan Dewa Darah Tentu saja, Zhang Fan tidak akan membiarkan hal ini terjadi Dia mengangkat tangannya dan bayangan hitam menyelimuti sosok merah tua itu Kemudian, sosok merah tua itu menghilang Ying Long, kamu Suasana hati Dewa Darah menghilang dan dia berteriak dengan ekspresi menyeramkan Ini bukan pertama kalinya Sejak mereka bertemu lebih dari satu dekade lalu, Zhang Fan harus menyelamatkan orang darinya setiap saat Sekarang, dia melakukannya lagi Zhang Fan tersenyum tetapi tidak peduli dengan kemarahannya Dia melambaikan lengan bajunya dan bayangan darah itu terlempar ke belakang Kemudian dia berkata dengan santai Dewa Darah, beri aku sedikit muka Aku berutang budi pada keluarga Li, jadi aku akan membalasnya kepada gadis ini Hah, anda Dewa Darah awalnya tidak percaya Bagaimana mungkin orang yang ingin dibunuhnya adalah orang yang berjasa bagi Zhang Fan Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia Dia hendak mengatakan sesuatu yang sarkastis ketika dia melihat apa yang terjadi selanjutnya Dia benar-benar tidak punya pilihan selain mempercayainya Namun, begitu Zhang Fan selesai berbicara Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya merah menyala menghalangi pandangan orang-orang di bawah Pada saat yang sama, energi spiritual melonjak dan menghancurkan batasan pada tubuh Li Xinlan Setelah melakukan ini, cahaya kuning terbang keluar dari tangan Zhang Fan dan berubah menjadi aliran cahaya Dengan suara mendesing, cahaya itu langsung mendarat di tangan Li Xinlan Ini Li Xinlan membuka matanya dan menatap tangan kanannya dengan tak percaya Ada sebuah cincin kuning tua di sana yang bersinar dengan cahaya redup dari bumi Cincin wutu Li Xinlan dan Dewa Darah berseru pada saat yang sama Jika Zhang Fan tidak waspada, dia pasti sudah ketahuan oleh orang-orang di bawah Dilihat dari sikap mereka terhadap Li Xinlan, jika mereka tahu bahwa harta karun itu ada di tangannya Kemungkinan besar warisan keluarga Li akan berpindah pemilik lagi Aku tidak menyangka mereka benar-benar ada hubungan denganmu Kali ini, Dewa Darah menjadi tenang Cincin wutu adalah hal yang baik, tetapi tidak berguna baginya Karena ada alasan untuk ini, dia tidak bisa berselisih dengan Zhang Fan dan hanya bisa menelan amarahnya Bagaimanapun, tidak ada yang lebih penting daripada jurang laut dalam Yinglong, aku akan memberimu muka dan membiarkan gadis ini pergi Kamu juga harus memeriksa apakah ada yang salah dengan teknik mendengarkan bumi Menurutku tidak ada yang salah dengan itu, tetapi kamulah yang mengolahnya Lihat sendiri Dewa Darah berkata dengan putus asa setelah gagal membunuh Li Xinlan Benar sekali Terima kasih telah mengembalikan harta keluarga dan menyelamatkan hidupku Li Xinlan berkata dengan wajah penuh kegembiraan Tidak ada seorang pun yang ingin mati jika mereka bisa Bukan saja dia tidak harus mati hari ini, tetapi dia juga mendapatkan kembali harta keluarga Dia tidak dapat menahan tangis syukurnya Zhang Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa Dia mengamati batu giyok itu dengan indera ilahinya dan tahu apa yang sedang terjadi Meskipun Great Earth Listening Art merupakan bagian dari Great Earth Listening Art, itu tidak terlalu rumit Awalnya, dia tidak memiliki pengalaman sebagai winged dragon sungguhan yang mengolah seni api bumi Jadi butuh waktu baginya untuk menguasainya Namun, dia memiliki keuntungan lain Dalam sekejap mata, gulungan cermin menyihir bulan air seni rahasia refleksi langit berbintang Dan seni mendengarkan bumi yang hebat menyatu dalam benaknya Akhirnya, mereka saling melengkapi dan membentuk seni rahasia baru Kehendak surga Bocah, kau beruntung sekali Puji ku tahu dalam hatinya Seperti yang dia katakan, itu benar-benar keberuntungan Ketiga teknik rahasia itu saling melengkapi dan benar-benar mencapai efek yang sama dengan teknik cermin bulan air yang asli Dari segi kekuatan, mungkin lebih tinggi dari yang asli Sebut saja teknik cermin bulan air Zhang Fan tertawa terbahak-bahak dan mengirimkan pesan melalui pikirannya Bagaimanapun, teknik ini didasarkan pada teknik cermin bulan air Meskipun teknik ini benar-benar berbeda Tidak perlu memberinya nama lain Hei, Yinglong, apakah ada masalah dengan teknik ini? Melihat Zhang Fan tidak berbicara lama Dewa darah berpikir ada yang salah dengan teknik mendengarkan bumi Dia sendiri belum pernah mengolah metode rahasia semacam ini Dan jalan yang ditempuhnya sama sekali berbeda dari Zhang Fan Jadi wajar saja jika penilaiannya salah Tentu saja, dia lebih mempercayai penilaian Zhang Fan Ketika dia mengajukan pertanyaan, seluruh tubuhnya dipenuhi kidarah Jika memang ada masalah, itu sama saja dengan Li Xinlan Seorang kultifator cilik, yang mempermainkannya di depannya Dan dia benar-benar tertipu Itu akan sedikit memalukan Tidak masalah Zhang Fan kembali sadar dan mengangguk Jika dia tidak berbicara, Li Xinlan mungkin akan tercekik oleh aura dewa darah Pergi, hati-hati dengan tuanmu Zhang Fan menyebutkannya secara singkat, tetapi tidak menjelaskannya secara rincin Bagi Li Xinlan saat ini, mengetahui terlalu banyak mungkin bukan hal yang baik Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban Li Xinlan Dan langsung mengirimnya ke sekte di bawah dengan lambayan lengan bajunya Melakukan hal ini sudah sangat baik Mengenai hal-hal seperti membalas dendam keluarga Li, dia tidak akan melakukannya Karma dari masa lalu telah diselesaikan Ayo pergi, teknik rahasia ini sangat bagus Aku yakin tentang masalah jurang Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan percaya diri Dengan versi baru teknik cermin bulan air dan teknik pemakan api besarnya Menemukan tempat yang mereka sebutkan seharusnya tidak menjadi masalah Hahaha, bagus Semuanya sudah siap Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dewa darah tertawa terbahak-bahak dan berubah menjadi cahaya berdarah yang melesat ke arah Yin Hang dan yang lainnya Kata-kata Zhang Fan langsung menyapu kesuraman di hatinya Apa gunanya sedikit keluhan di hadapan dao besar alam jiwa baru lahir? 605 Luas dan tak terbatas, itulah lautan luas Di atas laut luas yang tak berbatas, awan kabut melesat lewat, membawa serta gelombang udara mengerikan yang menghantam permukaan laut luas, menciptakan gelombang terus-menerus yang seputih salju Dalam sekejap, jaraknya sudah ribuan kilometer Pada awalnya, banyak sosok kultifator terlihat, dan mereka berlayar di laut atau terbang di langit Begitu mereka melihat awan ini, semua ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka menghindarinya dengan ketakutan Saat awan itu menempuh jarak yang tak terhitung, kota lautan luas terlihat jauh, dan para pembudidaya juga menghilang Kadang-kadang, orang bisa melihat beberapa manusia berjuang untuk bertahan hidup di beberapa pulau terpencil Manusia-manusia ini seperti desa nelayan kecil tempat Zhang Fan bertemu Xiaolong Mereka juga mencari nafkah dengan memancing Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sumber daya di lautan luas jauh lebih sedikit daripada laut yang sebenarnya Seringkali, bahkan setelah bekerja keras selama seharian, mereka tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan Hal ini dapat dilihat dari wajah mereka yang kurus dan kaku Bahkan manusia yang berjuang di ambang kelaparan pun perlahan menghilang Mereka bergerak semakin jauh, perlahan kehilangan semua tanda kehidupan Yang tersisa hanyalah hamparan air laut yang tenang dan masih beriak Awan seputih salju itu melewati keheningan tanpa henti Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu 10 hari kemudian, terdengar suara gemuruh dari awan Dalam sekejap, awan berubah, meregang dan melengkung Pada akhirnya, awan tampak seperti sedang menopang bulan Membuat tujuh sosok di atas awan tampak seperti makhluk abadi di surga Tak perlu dikatakan lagi, mereka adalah Zhang Fan dan lainnya yang akan pergi ke jurang lautan luas Sungguh harta karun yang bagus Sungguh harta karun yang bagus Zhang Fan menggoyangkan kakinya sedikit dan merasakan hentakan yang seakan meminjam kekuatan dunia Dia mendecahkan lidahnya karena kagum Awan di bawah kakinya adalah kereta awan penyeberangan kesulitan yang dibicarakannya Ini bukan barang biasa Selama beberapa dekade terakhir, Blood God telah mendapatkannya dengan paksa Dia telah menggunakan kekuatan 5 kultifator core formation teratas dan semua kekayaan mereka untuk memurnikannya Harta karun ini terkenal karena kecepatannya yang mengejutkan dan kemampuan bertahan yang mengerikan Dan itu adalah barang yang harus dimiliki untuk memasuki jurang samudera kali ini Lagi pula, mereka tidak memiliki domen kemampuan ilahi jiwa baru lahir dari seorang taois jiwa baru lahir untuk melindungi diri mereka sendiri Dan demi melawan kiro halus dari jurang samudera, mereka hanya membutuhkan harta karun yang cepat dan bertahan Itu memang harta karun yang langka Kekuatan pertahanannya belum diketahui untuk saat ini Tetapi kecepatannya yang luar biasa adalah sesuatu yang pernah dialami Zhang Fan Itu hanyalah benda mati, tetapi sebenarnya dapat mempertahankan kecepatan penuh peri moling selama 10 hari berturut-turut Itu benar-benar mengerikan dan hebat Sebelum hari ini, Zhang Fan tidak terlalu memikirkan cara memurnikan peralatan di dunia bawah tanah Immortal Cultivators Namun sekarang, pandangannya agak berubah Meskipun bahan yang digunakan untuk memurnikan Adversity Crossing Cloud Chariot ini cukup untuk memurnikan banyak harta sihir kelas atas Tidak peduli apapun, mereka tetap mengandalkan bahan-bahan mewah ini untuk menumpuk Adversity Crossing Cloud Chariot Harta yang membuatnya memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru Fungsi utamanya adalah untuk bertahan melawan Void Spirit Key Apakah itu benar-benar sekuat yang dibanggakan Dewa Dara akan segera terungkap Di depannya adalah pusat lautan luas, tanah kematian, jurang lautan luas tempat rahasia jiwa yang baru lahir mungkin tersembunyi Akhirnya aku sampai Dengan satu langkah, ia sampai di tepi kereta penyeberangan awan kesulitan dan melihat kekejauhan Matanya menembus awan yang mencair dan menjangkau jauh Di sana, keajaiban alam terlihat Langit seakan runtuh Di depan mata Zhang Fan, separuh langit tampak terbalik, menekan dengan kuat Rasanya jika dia mengangkat tangannya, dia akan mampu menyentuh awan magnetik yang tak terbatas Ini sebenarnya ilusi Bahkan penglihatan seorang kultifator di tahap akhir pembentukan inti akan terpengaruh oleh keajaiban ini Hanya beberapa mil di depan, seberkas cahaya abu-abu melesat ke langit dan langsung turun ke puncak awan magnetik, menghubungkan langit dan bumi Kekuatan tak terbatas menyebar Di atas berkas cahaya abu-abu itu, sebuah lubang besar tampak telah pecah di awan magnetik yang tidak berubah Seperti pusaran air terbesar di lautan, lubang itu berputar maju-mundur, memunculkan cahaya dan bayangan yang kabur namun indah, menyebar jauh dan luas Pusaran air raksasa yang menggemparkan ini dan kekuatan magnet yang menyebabkan awan magnet terganggu, menciptakan ilusi aneh bahwa sudut langit terbalik Itu belum semuanya Dengan sedikit fokus, orang bisa melihat melalui misteri itu Namun di tepi berkas cahaya abu-abu, di mana air laut yang tak berujung dan berkas cahaya itu bertemu, apa yang terjadi membuat ekspresi Zhang Fan tiba-tiba membeku Pada saat yang sama, dia juga mengerti apa berkas cahaya ini Sinar cahaya abu-abu ini, di depan semua orang, bagaikan jarum penstabil yang mencuat dari laut Berdiri di laut, tetapi juga terisolasi dari laut, sinar itu memancarkan perasaan aneh yang tak terlukiskan Itu baru kesan pertamanya Jika dia memfokuskan pandangannya, dia akan dapat melihat bahwa air laut di sekitarnya bergelombang tanpa henti Seolah-olah air laut itu menghantam karang Ombak terus-menerus menghantam pilar cahaya abu-abu Hasilnya, membuat jantung orang berdebar-debar Hampir segera setelah air laut bersentuhan dengan pilar cahaya, pilar itu langsung hancur dan musnah tanpa penundaan Di tempat air laut bersentuhan dengan pilar cahaya, kicahaya keabu-abuan tiba-tiba bergetar Seolah-olah air laut yang hancur telah berubah menjadi kicahaya baru untuk mengisinya kembali Energi spiritual kosong Ekspresi Zhang Fan menjadi serius Dia akhirnya mengerti mengapa Dewa Darah dan yang lainnya telah melakukan persiapan yang sangat banyak Dan membuang banyak bahan untuk menyempurnakan kereta penyeberangan awan bencana sebelum mereka berani datang ke sini Energi spiritual kosong yang mereka bicarakan akhirnya memberinya pemahaman langsung pada saat ini Menghancurkan air laut dalam sekejap bukanlah masalah besar Yang menakutkan adalah bahwa Kiro Etiril telah menahan dampak air laut yang tak berujung selama ratusan dan ribuan tahun Itu tidak menyusut bahkan untuk sesaat, tetapi malah tumbuh semakin kuat Ini mengerikan Jurang tak berdasar di depannya suatu hari akan melahap seluruh lautan dan berubah menjadi teror yang tak terpecahkan Segala sesuatu yang bersentuhan dengannya akan hancur dan menjadi bagian dari tubuhnya Yinglong, tidak perlu melihat Ini adalah jurang laut luas Sebentar lagi, kamu tidak bisa tidak melihat meskipun kamu tidak mau Mari kita bersantai sejenak Itu adalah suara Dewa Darah Anehnya, suara ini keluar dari mulut seorang wanita yang sedang menyajikannya dengan cangkir anggur Dia dengan santai mengambil gelas anggur dan menghabiskannya dalam satu tegukan sambil melihat pemandangan menakjubkan di hadapannya Kemudian, dia dengan santai melemparkan gelas kosong itu kepada wanita itu Zhang Fan akhirnya meliriknya Zhang Fan belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, tetapi itu tidak menghentikannya untuk memahami identitasnya Si cantik dengan kulit yang dicat Sempurna dan cantik, dia tak lain adalah kumpulan wanita cantik berkulit dicat milik Blood God Kali ini, dia benar-benar berusaha keras Dia benar-benar bersedia mengeluarkan, harta karun, rahasia ini untuk melayani semua orang Ya Tuhan, kapan kita berangkat? Zhang Fan hanya melirik sekilas dan tidak melihat lebih jauh Dia sama sekali tidak tertarik dengan lelucon Dewa Darah Jadi dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya tentang hal-hal serius Dewa Darah tersenyum namun tidak menjawab Dia hanya menggerakkan bibirnya ke arah Yin Heng Yin Heng, yang telah duduk bersilah sejak kereta penyeberangan awan bencana berhenti Sedang mengedarkan kekuatan spiritualnya dan menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan mengerti Kereta penyeberangan awan bencana ini sebenarnya adalah harta karun ajaib Itu bukan artefak ajaib transportasi skala besar seperti perahu naga laut yang digerakkan oleh Batu Roh Itu membutuhkan seorang kultifator untuk mengendalikannya dan memberikan kekuatan spiritual Sepanjang perjalanan, selain Jin Ke, air yang tidur di tubuh serigala putih kecil Semua orang bergantian mengendarai harta karun ini Karena itulah mereka dapat bertahan selama 10 hari berturut-turut hingga mencapai tujuan mereka Jurang laut luas Namun, jika mereka benar-benar memasuki jurang laut luas dan memasuki Kiroh yang tak terbatas dan berkabut Mereka pasti tidak dapat melakukan ini lagi Sudah sulit untuk menentukan arah, jadi jika mereka terus menukar orang untuk mengendarainya Mereka mungkin tidak akan dapat menemukan tujuan mereka selama sisa hidup mereka Jika mereka harus memilih seseorang untuk mengendarainya, tak perlu dikatakan lagi Yin Heng, yang memiliki tingkat kultifasi tertinggi dan berada di puncak alam formasi inti dan paling dekat dengan semua orang Tentu saja adalah kandidat terbaik Beberapa saat kemudian, Yin Heng tiba-tiba membuka matanya Tangannya yang ramping dan putih terulur dan menekan kereta penyeberangan bencana awan Dan dia berkata dengan sungguh-sungguh Berangkat Tangan Yin Heng mengembun, dan kekuatan spiritualnya meletus Kereta penyeberangan awan bencana tidak lagi tenang dan bergetar saat berubah bentuk Seperti penusuk berawan, kereta itu tiba-tiba menukik ke pilar cahaya yang berkabut Kemudian, kereta itu berbalik dan menukik ke bawah seolah-olah awan gelap di langit mengembun dari timah dan logam Kereta itu jatuh dengan kekuatan yang tak terhentikan Ledakan, ledakan, ledakan Suara gemuruh terus-menerus meledak di kereta awan yang melintasi dadeh Tetapi selalu selangkah lebih lambat, seringkali setelah kereta lewat Ia akan meledak seperti meriam yang terlambat Seolah-olah sedang berangkat, tetapi juga seolah-olah itu adalah gemuruh ketidaksediaan Wah, ayah, ibu, lihat, ada ikan Suara renyah menyerupai bunyi lonceng terdengar dari hamparan awan Yang langsung menarik perhatian sang fan Jari-jari Jin K.R. yang cantik dan lembut menunjuk ke bayangan-bayangan Yang melintas di depan kereta awan penyeberangan bencana Seperti yang dia katakan, beberapa bayangan ini mirip dengan ikan Tetapi beberapa lainnya berbentuk aneh Dari sudut pandang manapun, bayangan-bayangan itu tidak tampak seperti milik Dunia manusia Sebaliknya, bayangan-bayangan itu lebih tampak seperti gabungan dari berbagai binatang buas Itu adalah binatang spiritual kabut kekosongan Dewa darah berkata dengan serius Tidak seperti Jin K.R., dia tidak menganggapnya menarik, tetapi serius Zhang Fan menganggup ketika mendengar itu Ada banyak sekali makhluk spiritual di dunia ini Meskipun aura spiritual kabut void ini menakutkan baginya Menurut hukum dunia, itu hanyalah jenis aura spiritual Secara alami, itu dapat melahirkan roh yang cocok untuk bertahan hidup Yang di depan hanyalah ikan kecil Yang di belakang adalah masalah besar Dewa darah mendesah dan berjalan ke samping untuk duduk bersilah Ia mulai memulihkan diri dan membangun kekuatannya Dari kelihatannya, ia tampak sangat khawatir tentang binatang spiritual kabut void yang kuat yang akan muncul nanti Zhang Fan baru saja meliriknya dengan serius, tetapi dia segera mengalihkan pandangannya Kemudian, ekspresinya membeku Tiba-tiba, wajahnya menjadi gelap dan pucat Anakku, kemarilah, nenek pasti mencintaimu Tepat saat Jin K.R. mengeluarkan suara Wah, 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 yang penuh dengan kekanak-kanakan Jiwer tiba-tiba menampakkan senyum ramah di wajahnya Dia memeluk bedong itu dengan satu tangan dan melambaikan tangan ke arah Jin K.R. dengan tangan lainnya Dalam sekejap, ekspresi beberapa orang di kereta perang tiba-tiba menjadi gelap Bahkan udara pun membeku 606. Anakku, kemarilah, nenek akan memanjakanmu Ji U, R. tersenyum hingga kerutannya berubah menjadi bunga kerisan Wajahnya kabur, tetapi dia tampak sangat baik hati Mulutnya yang retak dan keriput dipenuhi dengan gigi kuning yang jarang Dia tampak seperti nenek tua biasa yang dengan penuh kasih sayang memanggil cucunya Eh! Jin K. mengisap jempolnya dan menatap Jiwer dengan bingung Dia tidak mengerti apa yang dimaksud, nenek, yang tidak dikenalnya ini Saat dia ragu-ragu, dia melihat Jiwer memeluk bedong dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya dengan cakar yang layu seolah-olah dia ingin menarik Jin K. dan memanjakannya Dalam sekejap, ekspresi Zhang Fan, Dewa Darah, dan bahkan Yin Heng, yang telah mengoperasikan kereta awan penyeberangan bencana dengan mata tertutup, menjadi gelap pada saat yang sama Bagaimana mungkin mereka tidak tahu orang macam apa Jiwer itu? Bagaimana bisa mereka membiarkan dia punya rencana terhadap Jin K. Tepat saat telapak tangan Jiwer hendak menyentuh bahu lembut Jin K. R., pandangan Jin K. R. tiba-tiba menjadi gelap Ah! Gadis kecil yang kebingungan itu menjerit pelan. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat punggung biasa yang menghalangi di depannya Punggung ini ditutupi oleh lapisan warna dingin yang kabur. Punggung itu beriak sedikit, seperti permukaan danau yang telah diaduk oleh angin kencang Orang yang tak terkekang, pengikut tahu Bintang jahat ini, yang tadinya tidak berekspresi dan seolah tak peduli dengan apapun, kini melangkah maju tanpa jejak dan tanpa sengaja berdiri di antara Jiwer dan Jin K. Seketika, senyum Jiwer yang baik hati membeku, dan telapak tangannya membeku di udara. Dia sangat menyadari aura samar di depannya. Itu adalah kemampuan ilahi murid Tawis untuk membunuh yang terkumpul melalui pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia menyentuhnya, dia tidak akan bisa menariknya dengan mudah. Hem, mengapa dia harus melakukan itu? Zhang Fan terkejut sesaat, dia perlahan menurunkan telapak tangannya yang terangkat. Tindakan murid Taw ini tampaknya tidak disengaja, tetapi siapa orang-orang yang hadir? Bagaimana mereka bisa salah memahami pikirannya? Murid Taw itu masih tanpa ekspresi. Ketika dia melihat Jiwer menarik tangannya, dia juga bergerak ke samping. Secara samar, Zhang Fan tampak melihat jejak kelembutan di matanya. Kemudian, itu menghilang dalam sekejap, membuat orang bertanya-tanya apakah itu ilusi. Aneh. Zhang Fan samar-samar mendengar dewa darah bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya dia juga bingung dengan tindakan murid Taw yang tidak berafiliasi. Namun, Zhang Fan dengan cepat menyingkirkannya dan memberi isyarat, Ke R, datanglah ke ayah. Ayah, ayah. Jin Ke R bersorak dan tiba-tiba menerkam. Betisnya menjegal serigala putih kecil di tanah, dan seluruh tubuhnya melayang. Sambil terkikik, dia menerkam kepelukan Zhang Fan. Sambil membelai rambutnya dengan lembut, Zhang Fan mengangkat kepalanya dan menatap Jiwer, ekspresinya tiba-tiba berubah tegas. Pada saat ini, Jiwer menatap Jin Ke R dengan tatapan aneh di matanya. Itu sedikit penuh kasih sayang, tetapi lebih seperti keinginan posesif seolah-olah dia telah melihat harta karun. Itu membuat orang bergidik. Wajah Zhang Fan menjadi gelap dan dia berteriak dingin. Jiwer, jika bukan karena sesuatu yang besar akan terjadi, aku pasti sudah membunuhmu di sini. Dengan ini aku nyatakan bahwa jika kau berani menatap Ke R dengan tatapan seperti itu lagi, aku akan mencungkil matamu. Jika kau berani berbicara padanya, aku akan mencabut lidahmu. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu. Saat dia berkata demikian, Zhang Fan membelai kepala Jin Ke R dengan satu tangan, mengisolasi suaranya. Pada saat yang sama, cahaya suci di matanya tampak memiliki substansi saat menembus mata Jiwer Si. Niat membunuh yang kuat itu tidak dapat dipalsukan. Tidak seorang pun meragukan bahwa jika Jiwer Si benar-benar berani menyinggung perasaannya, dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Pada saat ini, terutama saat merasakan kelembutan dan kehangatan orang yang bersandar padanya, Zhang Fan tanpa sadar mengucapkan kata-kata itu. Seolah-olah dia benar-benar menemukan perasaan menjadi seorang ayah. Bagus, bagus, Ying Long, akhirnya kau kembali seperti dulu. Kupikir iblis yang biasa membunuh orang tiba-tiba terbangun dan fokus menyelamatkan orang. Dari kalimat ini saja, sudah jelas bahwa Dewa Darah masih menyimpan dendam yang besar terhadap Zhang Fan karena telah menyelamatkan orang dari tangannya. Pada saat ini, dia tidak lupa menusuknya dengan beberapa patah kata. Zhang Fan pura-pura tidak mendengar perkataan Dewa Darah. Tatapannya membaras akan ingin menembus lapisan kerutan di wajah Jiwer Si dan langsung melihat isi pikirannya. Di bawah tatapan yang tampak serius ini, senyum Jiwer Si membeku, dan tanpa sadar dia mengangkat bedong di tangannya seolah-olah dia siap untuk memblokirnya kapan saja. Di bawah tatapan yang tampak serius ini, senyum Jiwer Si membeku, dan tanpa sadar dia mengangkat bedong di tangannya seolah-olah dia siap untuk memblokirnya kapan saja. Bersamaan dengan gerakan itu, terdengar suara ratapan samar seperti hantu dari bedong, seakan-akan bayi yang baru lahir menangis mencari ibunya. Pada saat itu, terdengar suara, ledakan, dan kereta awan penyeberangan bencana bergoyang keras. Meskipun Yin Hang langsung menggunakan kekuatan ilahi untuk menstabilkannya, perubahan mendadak ini tetap membuat semua orang khawatir. Binatang roh kabut angkasa, bergiliranlah, Yin Hang buru-buru memerintahkan sebelum ada yang bisa bertanya. Yin Hang bahkan tidak membuka matanya dan berkata dengan tenang kepada Jiwer sebelum dia membenamkan dirinya dalam mengendalikan kereta awan lagi. Dia bahkan tidak membuka matanya dan berkata dengan tenang kepada Jiwer. Ibu hantu, kali ini saja. Kalau tidak, jangan salahkan Yin Hang. Setelah berkata demikian, aura Yin Hang tiba-tiba menyelimuti seluruh kereta, dan goyangan yang tiada henti itu pun menjadi tenang. Setelah diancam oleh Zhang Fan dan Yin Hang satu persatu, Jiuzi hanya terkekeh dan memalingkan muka, menekan erat-erat bedong itu. Bentuk mulutnya samar-samar terlihat seolah-olah dia mengatakan sesuatu seperti, bayi tetap yang terbaik. Mungkin ada sesuatu yang salah dengan orang ini. Bagi Zhang Fan, Jiuzi tampak seperti contoh klasik orang yang pikirannya kacau karena mengolah teknik iblis. Dia jelas tahu bahwa, ayah dan ibu, Jin keada di dekatnya dan mereka berdua ahli yang setara dengannya. Satu kesalahan langkah saja dan dia akan mati tanpa dikuburkan, tetapi dia masih berani mengulurkan cakar iblisnya ke tubuh Jin ke. Orang hanya bisa mengatakan bahwa hatinya dikaburkan oleh lemak babi, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang berpikiran jernih. Namun, Zhang Fan segera tidak punya waktu untuk memperhatikan wanita tua gila ini. Sebuah bayangan besar menyelimuti kereta penyeberangan awan bencana. Ketika dia melihat benda ini, dia akhirnya mengerti mengapa Dewa Darah, Yin Heng, dan yang lainnya begitu takut pada binatang roh kabut Void ini. Binatang itu tidak mendekat, tetapi tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang mengesankan tidak dapat menipunya. Tidak lemah Pada saat ini, bayangan yang menutupi kepala mereka disebabkan oleh binatang spiritual besar seperti gurita. Melihatnya dengan penuh perhatian, mereka dapat melihat bahwa binatang spiritual seperti gurita ini memiliki lingkar seribu kaki, dan seluruh tubuhnya terbuat dari energi spiritual yang berkabut. Jika bukan karena fakta bahwa ia terus-menerus mendekat dan matanya dipenuhi dengan cahaya yang ganas, tidak seorang pun akan dapat menemukan keberadaannya di lingkungan yang sangat terbatas ini. Dalam sekejap, makhluk roh gurita raksasa itu sudah berada di depan mereka. Delapan cakarnya mengaduk energi roh Void Mis di sekitarnya dan menyerang mereka dengan ganas. Jika ia mendaratkan serangan keras pada kereta awan penyeberangan bencana, pertahanan kereta itu dapat menahannya, tetapi ia pasti akan terlempar. Pada saat itu, tidak seorang pun akan tahu di mana ia akan mendarat di kabut kekosongan yang tak terbatas ini. Aku pergi dulu. Pada saat itu, dewa darah melangkah maju dan berdiri di tepi kereta awan penyeberangan bencana. Cahaya berdarah di matanya terfokus pada gurita bercakar delapan. Niatnya sama dengan Yin Heng. Selain Jin Ke R, mereka semua akan bergiliran menghalanginya. Jika mereka tidak melakukannya, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Blood God baru saja selesai berbicara ketika cakar terdekat menekan kepalanya dengan hembusan angin kencang. Bahkan saat itu, Blood God masih tidak berniat bergerak. Sebaliknya, senyum aneh muncul di wajahnya yang tampan dan menawan. Hem, ini. Di belakangnya, Zhang Fan tiba-tiba berdiri. Sambil memegang tangan Jin Ke R agar tidak berlarian, dia menatap ke depan dengan heran. Pada saat yang genting ini, dewa darah tidak menggunakan kemampuan ilahi bayangan darah yang paling dikuasainya dan juga tidak mengeluarkan lampu jantung api darah iblis surgawi. Sebaliknya, dia hanya mengayunkan kepalanya dengan ringan. Saat dia mengayunkan tentakelnya, Zhang Fan, yang berada tepat di belakangnya, dengan jelas melihat gumpalan darah berwarna terbang keluar dari belakang kepalanya. Itu seperti gumpalan darah ki yang samar-samar yang bertahan di sekitar tentakel besar itu. Pita berwarna darah, ikat rambut. Yang dilepaskan oleh Blood God adalah pita berwarna darah. Itu adalah ikat rambut yang diikatkan erat ke rambutnya dan tidak pernah lepas dari tubuhnya. Begitu pita berwarna darah ini bersentuhan dengan gurita bercakar delapan, pita itu langsung meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Tentakel itu menyebar dengan cepat. Pada suatu saat, tentakel besar itu hanya berjarak tiga kaki dari kepala dewa darah. Pada saat berikutnya, tentakel itu masih berjarak tiga kaki. Tentakel itu tidak bergerak maju sama sekali, tetapi juga menghilang dengan cepat. Rasanya seolah-olah tulang-tulangnya telah diambil dan berubah menjadi tumpukan daging busuk. Dalam pandangan Zhang Fan, pada saat itu, pita berwarna darah itu berubah tak terlihat dan menyebar dari tentakelnya. Dalam sekejap mata, mata Void Spirit Beast yang agung itu meredup, dan esensi, energi, dan jiwanya pun menghilang. Itu bukan lagi ancaman. Benar saja, dengan suara, Wash pita berwarna darah itu terbang kembali ke belakang kepala dewa darah. Di depannya, Void Spirit Ki berjatuhan dengan keras seolah-olah mendidih. Void Spirit Ki yang membentuk gurita bercakar delapan itu tiba-tiba runtuh dan mengaduk Void Spirit Ki di sekitarnya. Tubuh Sejati Dewa Darah Inilah tubuhnya yang sebenarnya. Dilihat dari kekuatannya, Zhang Fan segera sampai pada kesimpulan. Jelas bahwa pita berwarna darah yang kuat ini adalah tubuh dewa darah yang sebenarnya. Meskipun dia tahu bahwa avatar dewa darah hanyalah avatar sejak pertama kali dia bertemu dengannya, ini adalah keunikan teknik iblis darah. Semua tekniknya ada dalam esensi darahnya, dan dia masih bisa melepaskan kekuatan yang dahsyat dengan avatarnya. Saat itu, salah satu avatar dewa darah dihancurkan oleh Zhang Fan. Yang tidak mereka duga adalah dia benar-benar telah memurnikan tubuh aslinya menjadi pita sutra berwarna darah dan mengikatkannya di belakang kepalanya. Yang lebih aneh lagi adalah mengapa dia dengan mudahnya mengungkapkan hal ini kepada semua orang. Zhang Fan bukan satu-satunya. Sedikit keraguan melintas di mata setiap orang yang menyaksikan kejadian ini. Jika dewa darah tidak melakukan ini, setidaknya itu akan menjadi kartu truf tersembunyi saat terjadi konflik. Namun, sekarang setelah digunakan, itu akan kehilangan unsur kejutannya, dan mustahil untuk memberikan efek yang begitu baik. Merasakan tatapan semua orang di punggungnya, senyum pahit terpancar di wajah dewa darah. Matanya berbinar saat dia melihat Void Spirit Beast yang mendekat. 607. Itu adalah dunia yang abu-abu dan kabur dengan energi roh yang kosong. Itu luas dan tak terbatas, dan mata air kuning itu dalam dan mendalam. Di jurang luas yang dipenuhi energi roh kosong ini, tidak ada lautan yang tenang. Sebaliknya, suara gemuruh terdengar tanpa henti, dan bahkan ada raungan yang mengguncang jiwa yang menyebar jauh dan luas. Kereta Perang Adversity Traversing Cloud menembuski spiritual etiril yang tak terbatas. Di sekelilingnya, binatang-binatang aneh dengan siluet yang berbeda meraung dan melolong saat mereka mengepung dan menyerang kereta perang. Pada saat yang sama, mereka juga saling bertarung, membawa suara-suara yang tak terhitung jumlahnya ke dunia etiril yang luas. Ledakan Seekor binatang roh kabut kosong yang menyerupai harimau bersayap terlempar ke belakang seolah baru saja terkena hantaman langsung, menghantam beberapa binatang roh kabut kosong yang tidak dapat maju. Dalam perjalanan, tubuh binatang bersayap harimau tiba-tiba mengeluarkan gas hitam. Banyak binatang buas yang terbentuk dari gas hitam murni keluar dari tubuhnya. Saat mereka berjuang untuk keluar, mereka mencabik-cabik binatang bersayap harimau. Dalam sekejap, binatang bersayap harimau yang sebesar bukit itu tercabik-cabik dari dalam. Binatang iblis Zhang Fan duduk bersila di kereta penyeberangan awan bencana, sambil termenung menyaksikan pemandangan ini. Tidak jauh di depannya, binatang iblis abadi menarik jubah hitamnya ke samping, memperlihatkan dada berototnya yang ditutupi tato tebal yang tidak bisa dikenali. Pada saat yang sama binatang harimau bersayap itu tercabik-cabik, objek-objek berbentuk binatang buas yang muncul dari tubuhnya langsung tenggelam dalam lautan binatang roh kabut kosong yang tak berujung. Dalam sekejap, tato yang tidak mencolok di dadanya menjadi gelap dan berangsur-angsur memudar, memperlihatkan warna asli kulitnya di tengah hamparan belang-belang. Jadi ini kemampuan ilahi binatang iblis. Lumayan. Zhang Fan menganggupkan kepalanya diam-diam. Dia sudah memperhatikan metode kultivasi semacam ini ketika dia mendengar perkenalan Wang Tian Su. Sekarang, tampaknya memang sesuai dengan rumor. Namun, tatapannya masih tidak lepas dari tubuh binatang iblis ini. Lagi pula, ada terlalu banyak hal aneh tentang orang ini. Orang ini tidak pernah menampakkan wujudnya dan selalu mengenakan jubah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak pernah meninggalkan sisi Yin Heng, tampak sangat aneh. Hal ini juga bisa dijelaskan dengan menyembunyikan tato di wajahnya sehingga orang lain tidak bisa menganalisis kartu asnya. Namun, ada hal lain yang tidak masuk akal. Tatap. Sejak pertama kali melihat orang ini, Zhang Fan sering merasakan tatapan aneh yang menatapnya. Melihat kesekeliling berdasarkan intuisinya, dia selalu bisa melihat orang ini yang ditutupi jubah hitam, memberikan kesan suram dan menakutkan pada pandangan pertama. Sekarang dia melihat orang ini menggunakan kemampuan keilahiannya tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa. Dia hanya bisa meninggalkannya untuk saat ini. Pada saat ini, Dewa Darah dan Ibu Hantu Jiwer telah maju untuk memblokir satu putaran. Mereka sekarang duduk bersila di sisi lain, mencoba yang terbaik untuk pulih guna menghadapi binatang roh kabut kosong ini yang tampaknya tidak pernah dan tidak akan pernah berkurang. Beberapa saat kemudian, binatang roh kabut luar angkasa yang tadinya diam-diam melawan tiba-tiba mengeluarkan raungan buas. Dalam sekejap, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan menghantam binatang roh kabut luar angkasa di sekitarnya. Pemandangan di hadapan mereka tiba-tiba terbuka. Setelah melakukan semua ini, binatang iblis itu diam-diam mundur dua langkah dan juga duduk di samping Dewa Darah dan Ibu Hantu Jiwer. Tak perlu dikatakan, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika dia duduk, Zhang Fan masih bisa melihat tubuhnya bergetar hebat di balik jubah hitam itu seolah-olah dia akan kehabisan tenaga. Ini sama sekali tidak aneh. Dewa Darah dan Ibu Hantu Jiwer juga seperti ini ketika mereka mundur. Binatang-binatang roh kabut kosong ini menjadi semakin kuat saat kereta perang awan penyeberangan bencana melaju semakin dalam kejurang laut luas. Secara tegas, masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi formasi inti. Saat ini, Zhang Fan dan yang lainnya masih bisa menangani mereka dengan kekuatan puncak formasi inti mereka. Namun, jika mereka melangkah lebih jauh dan binatang roh kabut kosong formasi inti muncul, itu akan mengerikan. Namun, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan dan membunuh orang-orang yang tidak tahu apa-apa ini. Dalam waktu singkat, Void Mist Spirit Beast yang telah diledakkan oleh Devil Beast sekali lagi mengepung mereka. Kereta awan, serta Zhang Fan dan yang lainnya di atasnya, bagaikan makanan lesat yang tak terkira bagi mereka. Bahkan jika ada banyak korban, mereka tidak memiliki sedikitpun niat untuk mundur. Untungnya, saat ini, seorang pria parubaya biasa telah menghalangi celah di depan binatang-binatang roh kabut kosong ini. Kultifator tak berafiliasi, murid Dao. Sekarang giliranku. Zhang Fan menepuk Jin Ke yang sedang tidur nyenyak di pangkuannya, lalu dengan lembut memindahkannya ke samping. Dia berdiri, siap menyambut murid tahu itu kapan saja. Saat kereta awan itu semakin dalam, perlawanan semua orang menjadi semakin pendek. Dari awal hingga akhir, giliran Dewa Dara untuk minum secangkir teh. Sepertinya giliran dia akan segera tiba. Dia tidak menyangka bahwa penantian ini akan memakan waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Dari awal hingga akhir, murid Dao dan murid Dao dapat bergerak bebas. Tidak peduli bagaimana binatang roh kabut kosong meraum dan menyerang, mereka tidak dapat mendekat. Luar biasa! Zhang Fan menyilangkan lengannya dan berdiri tidak jauh di belakang murid Tao itu. Ekspresi wajahnya yang tampak seperti sedang menonton pertunjukan berangsur-angsur memudar dan digantikan dengan ekspresi yang sedikit serius. Tingkat kultivasi dan kemampuan murid Dao ini jauh melampaui harapannya. Meskipun tiga dari enam orang itu adalah kultivator core formation puncak sejati, Zhang Fan mengira mereka hanya akan mirip dengan Blood God. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan murid Dao itu jauh lebih kuat daripada Blood God. Di bawah bimbingan murid Tao, aura pembunuh yang telah terkumpul melalui pembantaian yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi berbagai bentuk dan bertabrakan dengan binatang roh kabut void yang berukuran besar atau lincah dalam kecepatan. Setiap kali mereka bertabrakan, binatang roh di sisi lain tiba-tiba membeku. Kemudian, aura pembunuh yang tak terbatas langsung keluar dari tubuh mereka dan langsung mencabik-cabik mereka. Yang membuat Zhang Fan semakin terdiam adalah bahwa bahkan setelah sekian lama, aura pembunuh di sekitar murid Tao itu tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, aura itu tampak mendidih. Setiap kali melonjak, aura itu seperti sungai surgawi yang mengalir keluar dan menghancurkan binatang buas semudah membalikkan tangan. Lawan yang tangguh Selain satu atau dua kartu truf yang sebanding dengan kemampuan ilahi tingkat Naschen Sol, murid Tao ini dapat dianggap sebagai lawan yang tangguh bagi Zhang Fan. Menurut pendapat Zhang Fan, kemampuan ilahi yang menakjubkan ini bahkan lebih kuat daripada ubur-ubur Yin Heng yang tak terduga. Berapa banyak orang yang harus dia bunuh untuk menghasilkan aura pembunuh yang begitu pekat dan tak berujung. Tepat pada saat ini, murid Tao itu tiba-tiba berteriak seolah-olah dia bersemangat karena telah membunuh. Dia melangkah keluar dari kereta awan dan sepenuhnya terpapar oleh energi roh kabut kosong. Semua orang menyadari kengerian energi spiritual ini ketika ia memusnahkan air laut luas. Dengan tingkat kultifasi murid Tao, ia hanya bisa bertahan paling lama sesaat. Apa yang sedang dia lakukan? Tepat ketika ekspresi semua orang berubah, sosok murid Tao itu melesat dan menyerbu ke dalam kelompok binatang roh kabut kosong yang tak berdaya. Kemudian, aura pembunuh di sekelilingnya tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, trate emas muncul di tanah, dan aura pembunuh yang tak terbatas berubah menjadi berbagai bentuk. Seperti anak panah dalam formasi militer, itu langsung menembus tidak kurang dari 10 binatang roh kabut kosong ke segala arah. Aura pembunuh ini tampaknya terus-menerus mencerminkan kengeriannya. Pada saat itu menembus tubuh binatang buas, itu langsung hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan itu seperti segudang pisau tajam yang langsung mencincang binatang buas yang terkena menjadi potongan-potongan. Jurus pembunuh yang begitu kuat tentu saja tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Zhang Fan jelas menyadari bahwa aura pembunuh yang pekat di sekitar murid Tao itu benar-benar hilang saat jurus ini dilakukan. Meskipun aura itu terisi kembali dalam sekejap mata dan tampak seperti awan tipis yang menyelimutinya, itu adalah pertama kalinya penampilannya yang biasa-biasa saja terungkap sepenuhnya dan sangat jelas di hadapan semua orang. Langkah ini tampaknya telah melepaskan aura pembunuh di hati murid Tao tersebut. Dia menenangkan diri sedikit sebelum sosoknya bergerak, dan gumpalan tipis aura pembunuh mendorong energi roh kabut kosong di sekitarnya dan membawanya menuju kereta awan penyeberangan bencana. Perlindungan dari aura pembunuh ini sudah cukup untuk mendukungnya hingga ia kembali ke kereta awan, dan binatang buas kabut kosong di sekitarnya telah sepenuhnya dimusnahkan olehnya. Secara logika, ia seharusnya bisa kembali dengan selamat. Dewa darah dan yang lainnya juga berpikiran sama. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kekaguman dan kekaguman saat melihat sosok yang dikelilingi oleh aura pembunuh. Jumlah binatang roh kabut kosong yang terbunuh oleh serangan murid Tao hampir sama dengan jumlah kematian binatang iblis dan Jiuxi. Itu adalah pertunjukan kekuatan yang luar biasa, dan itu wajar saja untuk dikagumi. Hanya Zhang Fan yang merupakan pengecualian. Ekspresinya langsung berubah. Dalam hal kultivasi, Zhang Fan hanya sebanding dengan binatang iblis dan Jiuxi, dan dia masih satu tingkat lebih rendah dari Dewa Darah dan yang lainnya. Namun, dalam hal indera ketuhanan, dia berada di atas semua orang yang hadir, belum lagi dia memiliki kutau bersamanya, yang indera ketuhanannya sangat kuat. Tidak bagus, anak ini akan bernasib sial. Begitu suara kudau jatuh, Zhang Fan sedikit terkejut. Indera ketuhanannya meledak dan dia tiba-tiba bereaksi. Pada saat ini, mereka perlahan-lahan mencapai dasar jurang laut luas. Jumlah binatang roh kabut kosong berkurang, tetapi kekuatan mereka meningkat. Puluhan binatang roh kabut kosong yang telah dibunuh oleh murid Dao adalah yang tersisa. Begitu pendeta Tauku selesai berbicara, ada sepuluh binatang roh kabut kosong yang telah memasuki jangkauan indera ketuhanan Zhang Fan, dan mereka menyerbu dari dasar. Jelas bahwa mereka tinggal di dasar jurang laut luas, dan kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa binatang roh void mis ini jelas jauh lebih pintar daripada yang telah binasa di tangan yang lain. Mereka benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan kondisi mereka sendiri untuk muncul tanpa suara, dan mereka hanya bergerak ketika mereka sangat dekat dengan kelompok itu. Murid Dao, hati-hati, di bawah. Tepat saat Zhang Fan berteriak, dia melihat murid Tau itu tercengang, lalu ekspresinya berubah drastis. Dia tidak melawan di tempat, tetapi langsung menyalakan niat membunuh di permukaan tubuhnya, berubah menjadi cahaya abu-abu, dan menyerbu ke arah kereta awan penyeberangan bencana. Dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan sebelumnya, dan ini adalah semua kekuatan yang dapat dikerahkannya saat ini. Namun, perjuangannya ini pasti sia-sia. Pada saat dia bergerak, sekelilingnya menjadi kabur, dan kemudian tidak kurang dari sepuluh void mist spirit beast tiba-tiba muncul dari segala arah. Mereka bahkan tidak menunda untuk mengaum saat mereka menerkam dengan keras. Di puncaknya, murid Tau mungkin tidak takut, tetapi sekarang dia berada di titik terlemahnya. Tiba-tiba, dia dikelilingi oleh sekelompok binatang roh kabut kosong yang tidak lebih lemah dari kekuatan penuh seorang kultifator formasi inti tahap akhir. Dia menggigit ujung lidahnya dan hendak bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, tetapi situasinya tiba-tiba berubah. Bunga Bagaikan bendera yang berkibar tertiup angin, dunia tiba-tiba menjadi gelap. 608 Alam semesta di dalam lengan baju itu besar, matahari dan bulan di dalam pot itu panjang. Lengan bajunya berkibar tertiup angin, bagaikan bendera yang menutupi langit dan matahari. Dalam sekejap, bendera itu menyelimuti 10 binatang spiritual tahap pembentukan inti tahap akhir yang hendak menenggelamkan murid Tau itu. Tak perlu dikatakan, pada saat paling kritis, Zhang Fan datang untuk menyelamatkan. Jika orang lain, dia mungkin tidak akan berbaik hati untuk mengulurkan tangan membantu, tapi murid Tau yang tidak berafiliasi itu berbeda. Mengesampingkan fakta bahwa kekuatannya tidak ada duanya dan akan sangat membantu penjelajahan selanjutnya, hanya tindakan kecil dia menghalangi di depan Jiusi dan melindungi Jin Ke di belakangnya sudah cukup untuk membuat Zhang Fan menyelamatkannya. Sejujurnya, Zhang Fan berutang pada Jin Keer. Dia adalah seorang gadis kecil yang suka menempel padanya dan bersikap manja padanya, tetapi ayahnya dibunuh olehnya dengan tangannya sendiri. Setiap kali memikirkan hal ini, Zhang Fan merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin itu kompensasi, tetapi tanpa disadari, dia benar-benar merasa bahwa Jin Keer adalah putrinya sendiri. Dalam keadaan demikian, perbuatan kecil murid Tau itu sudah cukup baginya untuk membalas budi. Ledakan. Seolah-olah sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di langit. Awan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk mengisi lubang itu dan saling bertabrakan, menciptakan ledakan keras. Kemudian, dengan suara krek bagaikan sutra yang terkoyak, Zhang Fan mengayunkan tangannya dan lengan semesta tiba-tiba ditarik kembali. Dalam sekejap, suara gemerisik terdengar. Universe Sleaf, yang telah kembali ke ukuran normalnya, tampak berada di tengah badai. Ia mengeluarkan suara keras, seolah-olah ia berjuang dari dalam keluar. Melihat situasi ini, Zhang Fan tersenyum meremehkan dan mengayunkan tangannya. Energi spiritual berkelebat, seperti mata air jernih yang mengalir di atas batu, dan semua kegelisahan tiba-tiba berhenti. Sepuluh binatang spiritual tahap pembentukan inti akhir terbunuh dalam satu gerakan. Zhang Fan tersenyum seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Dia berdiri di tepi kereta awan dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan melihat ke ruang kosong di luar. Lengan bajunya sedikit bergetar, seolah-olah dia sekali lagi dapat menampilkan kekuatan mengerikan yang dapat melahap segalanya. Di luar kereta awan, suasananya tenang. Tidak diketahui apakah itu karena dia takut atau karena kereta itu kosong. Singkatnya, tidak ada lagi binatang buah spiritual dalam jangkauan indera ilahinya. Pembatasan energi spiritual pada indera ilahi terlalu besar. Kalau tidak, Tao Isku tidak akan menemukan binatang spiritual begitu dekat, dan murid Tao tidak akan disergap. Jadi, Zhang Fan tidak menurunkan kewaspadaannya dan terus melihat ke depan dan ke belakang. Pada saat yang sama, apakah itu Dewa Darah, Jiusi, atau murid Tao yang baru saja kembali ke kereta awan, mereka semua memandang Zhang Fan dengan kaget, terutama lengan bajunya yang tampaknya biasa saja. Di antara ketiganya, hanya Dewa Darah yang telah merasakan kekuatan semesta. Meskipun dia telah memikirkan kemampuan ini, dia telah menggunakannya. Meskipun dia telah memikirkan kemampuan ini, dia berpikir, dia berpikir itu sedikit lebih kuat daripada yang dia pikirkan. Meskipun itu, 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 itu. Mampu membunuh 10 binatang spiritual kabut void tingkat lanjut dari tahap pembentukan inti dengan satu serangan. Bahkan seorang kultifator tingkat asli tidak akan mampu melakukannya dengan mudah. Ekspresi Jiwer sangat buruk, dan dia tidak bisa lagi memaksakan senyum ramahnya. Meskipun kekuatan tempur mereka sebenarnya jauh lebih rendah darinya, 10 binatang roh kabut void yang setara dengannya dalam hal tingkat kultifasi telah dihabisi begitu saja. Bagaimana jika dia berada di posisi mereka? Sesaat, seluruh tubuhnya bergetar. Peringatan Zhang Fan sebelumnya sekali lagi muncul di benaknya. Pandangannya tanpa sadar beralih ke Jin Keer yang tertidur lelap. Hampir dalam sekejap, dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya ke belakang dan menggoyangkan bedongnya, tidak berani melihat kesekeliling. Setelah beberapa saat, ketika tidak ada gerakan, Zhang Fan menghela napas lega. Ketika dia berbalik, dia kebetulan melihat ketidaknormalan orang lain. Dia tidak banyak bicara kepada Dewa Darah dan Jiusi. Dia hanya menganggup pada murid Tao yang berdiri di sampingnya seperti seorang pelindung. Tatapan mereka bertemu, dan murid Tao itu menatapnya dalam-dalam. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku berhutang padamu. Tiga kata sederhana ini terdengar kuat dan bergemas saat keluar dari mulutnya. Seolah-olah dia tidak terbiasa dengan pemandangan seperti ini, dia berbalik dan berjalan pergi. Dia duduk di sudut yang sepi dan memejamkan mata dalam diam. Dia memiliki sikap acuh-ta'acuh terhadap juru selamatnya. Jika orang lain, mungkin mereka akan kesal, tetapi Zhang Fan hanya tersenyum tenang. Dia tahu bahwa setiap orang memiliki cara berbeda untuk mengekspresikan perasaan mereka, jadi akan terlalu bias untuk menggeneralisasi. Selain itu, dia tidak pernah ingin orang lain membalas budinya. Dia hanya membalas budi. Setelah itu, periode waktu yang paling damai sejak kereta awan penyeberangan bencana memasuki jurang lautan luas. Selama satu jam penuh, tidak ada satupun binatang roh kabut luar angkasa yang muncul untuk mengganggu mereka, dan terus melaju dengan kecepatan yang sangat cepat seolah-olah ingin memasuki inti jurang lautan luas. Tiba-tiba, Yin Heng, yang tidak memperhatikan dunia luar, membuka matanya dan buru-buru berkata tanpa menoleh. Diagram. Apa maksudnya dengan kata sederhana seperti, diagram, tanpa rima atau alasan? Saat Zhang Fan kebingungan, Dewa Darah melesat maju dan membalikkan tangannya, menyerahkan selembar giok berwarna darah kepada Yin Heng. Selama proses ini, Yin Heng bahkan tidak melirik Dewa Darah dan hanya fokus pada kepingan giok. Alisnya yang halus berkerut seolah-olah ada sesuatu yang sulit dipahami. Dewa Darah tidak mempermasalahkannya dan mundur dua langkah untuk berdiri di samping Zhang Fan. Ketika dia bertemu dengan tatapan penuh tanya dari Yin Heng, dia tersenyum dan menjelaskan, Aku mencuri ini dari orang tua itu. Ini adalah peta jurang laut luas. Zhang Fan segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan salah satu keraguan di hatinya telah teratasi. Sebelumnya, dia bertanya-tanya apa yang direncanakan Yin Heng untuk membuat kereta awan penyeberangan bencana turun dalam garis lurus. Agar tidak mengubah arah, dia bahkan membiarkan binatang buas dari kabut kekosongan menyerang tanpa menghindar dan hanya membiarkan Zhang Fan dan yang lainnya menghalangi mereka. Sekarang, dia mengerti. Ini seperti berjalan di dalam ruangan. Selama seseorang dapat mempertahankan arah yang benar dan mengingat jumlah langkah, mereka dapat menemukan target mereka secara kasar bahkan jika mereka menutup mata dan berjalan lagi. Kereta awan penyeberangan bencana saat ini tengah mencari satu-satunya jalan keluar di ruangan gelap. Tindakan Yin Heng sama seperti mengikuti langkah dan arah yang sudah dikenalnya dalam ingatannya. Si tua bangka itu terlalu berhati-hati. Aku memeras otakku dan hanya berhasil mengintip setengahnya. Aku hanya melihat posisi tujuh platform cahaya di depan. Total ada sepuluh platform cahaya. Suara dewa darah yang kesal dan penuh kebencian memasuki telinganya. Zhang Fan mengangkat alisnya dan bertanya, platform cahaya. Dibandingkan dengan Yin Heng, dewa darah, dan yang lainnya, yang sudah siap, dia benar-benar bingung. Dia harus mencari tahu atau dia akan sangat menderita di saat kritis. Mereka terkondensasi dari sisa-sisa cahaya surgawi yang jatuh dari langit saat itu. Jumlahnya ada sepuluh, dan mereka didistribusikan di sepanjang jalan menuju dasar jurang. Sayang sekali, kami hanya kehilangan tiga. Dewa darah menjelaskan secara singkat sebelum mendesah kecut. Aku kenal ketiganya. Pada saat ini, Yin Heng mendongat dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau kenal mereka, Ah Heng? Bagaimana mungkin Anda tahu? Dewa darah bertanya dengan tidak percaya. Zhang Fan dan yang lainnya juga menatap bingung ke arah Yin Heng yang sedang duduk bersila. Para tetua istana air ilahyaku juga pernah memasuki jurang laut luas sebelumnya. Mereka merekamnya, kata Yin Heng tanpa menoleh. Suaranya sederhana dan tenang seolah-olah dia sedang menggambarkan sesuatu yang alami. Baik dewa darah maupun Zhang Fan, keduanya mengerutkan kening pada saat yang sama, ketidakpercayaan jelas terpancar di mata mereka. Bagaimana bisa itu begitu kebetulan? Jika leluhur istana air ilahi memiliki kemampuan ini dan dapat melakukan hal yang sama seperti dewa darah penguasa sejati, mengapa mereka tidak dikenal? Zhang Fan bergumam dalam hati, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Dari ekspresi Yin Heng, dia tahu bahwa dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Dewa darah bahkan lebih tertekan. Dia tidak menyangka peta yang diperolehnya dengan susah payah hanya akan digunakan sebagai bukti di tangan Yin Heng. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat muram. Pada saat ini, kereta awan penyeberangan kesulitan yang stabil tiba-tiba miring dan berubah arah untuk pertama kalinya dengan suara ledakan. Kereta itu mengganggu gumpalan energi roh kosong yang tak terhitung jumlahnya dan terbang secara diagonal. Di depannya, setitik cahaya muncul di langit yang gelap. Dari kejauhan, langit tampak seperti langit malam yang berawan. Bintang-bintang berkelap-kelip dengan cahaya yang menyilaukan, menghiasi keheningan dunia energi spiritual dengan sedikit kecemerlangan. Platform ringan. Yang muncul di depan mereka adalah panggung cahaya yang kelilingnya ratusan kaki. Itu sangat jernih dan memancarkan cahaya surgawi ke segala arah. Itu adalah panggung cahaya yang menarik semua ki spiritual di sekitarnya. Semua orang menghela nafas lega saat melihat benda ini. Kemunculan benda ini berarti mereka tidak tersesat di dunia yang benar-benar kosong ini, tempat mereka tidak bisa melihat sekeliling. Mereka masih berjalan ke arah yang benar. Cahaya surgawi dan bayangan awan tetap ada, tetapi kabut abu-abu tidak berani bergerak maju. Di atas panggung surgawi, kereta penyeberangan awan kesulitan menghilang dan berubah menjadi bola kabut. Di atasnya, Zhang Fan dan enam orang lainnya duduk bersilah. Koleksi, dewa darah membawa nampan dan anggur berkualitas saat mereka berkeliling. Setelah diamati lebih dekat, orang dapat melihat bahwa orang-orang ini, yang semuanya merupakan pakar top di dunia luar, semuanya memiliki ekspresi lelah di wajah mereka. Terutama Yin Heng, yang telah mengendalikan kereta sepanjang waktu. Wajahnya yang anggun namun berwibawa pucat dengan sedikit warna hijau seolah-olah dia telah menguras banyak energi mental. Tidak seperti Zhang Fan dan yang lainnya yang hanya melawan binatang roh kosong, Yin Heng tidak hanya harus mengeluarkan energi roh untuk menjaga kereta, tetapi dia juga harus menjaga arah dan memilih jalan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia kelelahan secara mental dan fisik. Kalau tidak, mereka tidak akan berhenti di sini. Ini adalah platform cahaya terakhir. Ying Long, sisanya terserah padamu. Yin Heng menghela nafas dalam-dalam dan menyesap anggur roh di tangannya. Meskipun dia berbicara tentang masalah mendesak yang menyangkut hidup dan mati serta dao jiwa baru lahir, suaranya tetap anggun. Oke. Ekspresi Zhang Fan tetap tidak berubah saat dia dengan tenang mengangguk dan menjawab. Orang lain mungkin tidak merasakannya saat mereka duduk bersila di panggung cahaya ke-10, tetapi sebagai seseorang yang menghususkan diri dalam metode kultivasi atribut api dan memiliki seni pemakan api agung, yang paling mahir dalam menemukan dan menggunakan api, mustahil baginya untuk tidak merasakan bahwa ada kekuatan yang menyala-nyala yang melonjak di bawah kekosongan yang tak berujung. Di dasar jurang yang luas, tempat tinggal kelima jiwa baru lahir yang agung, tujuan mereka juga tersembunyi di suatu tempat dalam panas yang terik ini. 609. Roh Ki kekosongan yang tak terbatas mengalir deras ke arah pusat, seakan melonjak dan menghantam Karang. Pada saat ini, Karang, di tengah Void Spirit Ki seperti lalat tanpa kepala, berputar-putar di sekitar area kecil. Saat semakin banyak Void Spirit Ki melonjak ke arahnya, kabut di sekitar Disaster Crossing Cloud Chariot dipadatkan dan secara bertahap mengembun menjadi bola yang menyusut. Yinglong, apakah kamu menemukannya? Di dalam kereta, Dewa Darah akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cemas. Setelah meninggalkan panggung cahaya ke-10, kereta awan penyeberangan bencana mengikuti arahan Sang Fan sampai ke tempat ini. Sepanjang jalan, mereka tidak mengambil jalan memutar atau ragu-ragu, membuat Dewa Darah dan yang lainnya diam-diam bersuka cita karena telah menemukan orang yang tepat. Namun, begitu mereka sampai di tempat ini, perjalanan mulus mereka berakhir. Tempat ini sudah sangat dekat dengan tempat di mana cahaya surgawi menerobos dan api bawah tanah meletus. Justru karena dekatnya, kekuatan api bawah tanah menjadi luar biasa luas, membentuk hamparan yang kabur. Ingin menemukan tempat lain di dalamnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Di dalam kereta penyeberangan bencana awan, Sang Fan duduk bersila di tanah dengan sedikit cemberut. Dia menunjuk ke tanah dan sesekali menoles seolah-olah sedang merenungkan dan membuat keputusan. Dia mengabaikan kata-kata Dewa Darah. Hef, paman yang jahat. Jin Ke R bersandar di samping Sang Fan, mengernyitkan hidung kecilnya saat berbicara. Seolah-olah dia takut mengganggu Sang Fan. Suaranya sangat pelan, hampir seperti ada di mulutnya. Tapi orang macam apa yang ada di sana? Suara ini, semua orang mendengarnya dengan jelas. Dewa Darah tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak baik terlibat dengan seorang gadis kecil atau kalau tidak, semuanya tidak akan berakhir. Dia hanya bisa mondar-mandir dengan muram. Beberapa saat kemudian, Yin Heng tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah Sang Fan, sambil bertanya dengan serius, Ying Long, apakah kamu yakin kita hampir sampai? Sang Fan perlahan mendongat dan menjawab dengan yakin, saya yakin. Semua orang tahu Yin Heng tidak mungkin mengatakan hal ini tanpa berpikir, jadi mereka tak dapat menahan diri untuk menatapnya dengan penuh harap. Yin Heng tampak tidak menyadari pandangan orang di sekitarnya dan bertanya lagi, kalau begitu, kalau kita mencari di luar, bisakah kamu menemukannya? Di luar. Sang Fan sedikit mengernyit, lalu dia tampak mengerti sesuatu dan berkata, baiklah. Jarak antara bagian dalam dan luar hanya beberapa puluh kaki, tetapi ada perbedaan yang sangat besar. Di bawah batasan kereta awan penyeberangan kesulitan, dia memang tidak dapat membedakan lokasi jarak. Bahkan bunga bulan air dicermin yang dia tanam ketika ada celah tidak memiliki kondisi untuk menggunakannya. Namun, jika berada di luar kereta, di dalam kehampaan, hasilnya akan berbeda. Baiklah kalau begitu. Ayo keluar. Yin Heng segera mengambil keputusan saat mendengar penegasan Sang Fan. Di luar, bagaimana kita sampai ke sana? Kita harus tahu bahwa dunia luar dipenuhi dengan kiro etiril yang menggerogoti dan memusnahkan segalanya. Mereka bukanlah Naschen Sol Perfected Ones. Tanpa perlindungan Naschen Sol Domain, mereka tidak akan mampu bertahan lama jika mereka terekspos. Bahkan kultifator yang tidak berafiliasi, yang berada di puncak tahap pembentukan inti, hanya bisa bertahan dalam waktu singkat. Jika itu orang lain, akan lebih buruk lagi. Namun, sebelum siapapun sempat bertanya, Yin Heng menggunakan tindakannya untuk menjawabnya. Kemegahan hijau zamrut yang berkilau dan tembus cahaya menyebar ke seluruh gerbong awan. Seolah-olah musim dingin telah berlalu dan musim semi telah tiba. Semua makhluk hidup dipenuhi dengan vitalitas dan hijau subur yang tak terbatas. Benih teratai hijau sweet rain world. Dalam sekejap, semua orang mengerti maksud Yin Heng. Sementara dalam hati dia mengagumi persiapan Yin Heng yang matang, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, bagaimana dia bisa tahu sedetail itu. Dia benar-benar mempertimbangkan setiap kemungkinan skenario. Posisi 10 platform cahaya seperti ini dan benih teratai hijau yang dia persiapkan sebelumnya juga seperti ini. Namun, dia tidak bertanya. Bukannya dia tidak ingin tahu, tetapi dia tahu Yin Heng pasti sudah mengatakannya sejak lama jika dia mau. Mengapa dia harus menunggu sampai sekarang? Dia hanya bisa mengawasi segala sesuatunya. Hanya ada satu kesempatan. Ying Long, kamu harus berhati-hati. Kalau tidak, kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita. Tidak ada yang menganggap perkataan Yin Heng sebagai lelucon. Mereka tidak memiliki arah di sini, dan tidak ada objek eksternal yang dapat digunakan sebagai koordinat. Jika mereka benar-benar tidak dapat menemukannya, mereka hanya dapat mencoba peruntungan mereka. Setelah mengatakan itu, dia tidak ragu-ragu. Sebaliknya, dia menunjuk dengan tangannya dan dengan lembut meletakkan benih teratai hijau dunia hujan manis di luar kereta awan penyeberangan bencana. Lalu dia membuka telapak tangannya yang bagaikan batu giyok tanpa cacat, lalu mata air muncul di tengah telapak tangannya. Yang melayang keluar dari mata air ini bukanlah air-mata air melainkan kepingan salju yang beterbangan. Tidak lama setelah kepingan salju dingin ini keluar dari telapak tangan Yin Heng, mereka mencair menjadi air hujan seolah-olah tiba-tiba terkena sinar matahari. Tanpa kehilangan setetes pun, mereka mengembun di benih teratai hijau dunia hujan manis yang mengapung dalam energi roh berkabut. Retak, Dalam sekejap, lapisan es membeku. Di bawah kontras tajam biji teratai hijau, itu menyerupai kristal hijau besar yang berkilauan dengan cahaya berkabut. Salju turun dari langit, tetapi berubah menjadi hujan dan membeku saat bersentuhan. Ini adalah hujan es. Inilah mata air hujan beku. Tatapan Zhang Fan tidak lepas dari telapak tangan Yin Heng sedetik pun. Baru setelah Yin Heng perlahan menarik tangannya, dia mengalihkan pandangannya ke biji teratai hijau yang membeku. Pada saat ini, benih teratai hijau mengalami transformasi yang menggemparkan. Krak, kerek, suara itu terdengar lagi, tapi kali ini, bukan suara beku, melainkan suara es yang pecah dan es yang pecah. Kristal hijau, yang besar itu terus-menerus hancur, tetapi tidak ada satupun pecahan es yang jatuh ke udara yang berkabut. Sebaliknya, ia menghilang ke udara tipis seolah-olah semuanya tersedot ke dalam benih teratai hijau. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi jejak embun beku di udara yang berkabut. Hanya benih teratai hijau yang mengapung sendiri, menambah penampilannya yang hijau. Dalam sekejap, bunga itu mekar dan hujan yang manis turun. Hujan menyebar hingga beberapa mil dan menutupi tanah dengan bunga teratai. Energi roh berkabut yang tak terukur jumlahnya dikeluarkan dan digantikan oleh bunga teratai hijau yang mekar. Di dalam ruang tempat teratai hijau itu berada, di mana-mana dipenuhi dengan vitalitas hijau yang cemerlang. Itu seperti urat nadir roh di pegunungan yang dipenuhi dengan energi roh, surga yang sempurna di bumi. Meskipun Zhang Fan sudah mengetahui tujuan Yin Heng dari percakapan sebelumnya, dia tetap tidak bisa menahan perasaan terharus saat menyaksikan sendiri kejadian ini. Jika dunia seperti itu dapat terbentuk di bawah tekanan kuat energi roh berkabut, benih teratai ini mungkin bisa menjadi tempat tinggal kultifasi terbaik di dunia luar. Betapa cerobohnya menyanyiakan karunia Tuhan. Sambil mendesah, Zhang Fan melangkah keluar dari kereta awan dan secara acak menemukan sebuah biji teratai untuk diduduki. Setelah itu, Yin Heng dan yang lainnya juga meninggalkan kereta awan. Dewa darah, yang berada di belakang, melambaikan tangannya dan memasukkan kereta awan penyeberangan bencana ke dalam tas semestanya. Dia telah menemukan seseorang untuk memurnikan harta karun ini, jadi dia sangat menyadari kelebihan dan kekurangannya. Ketika seseorang mengendalikannya, secara alami harta karun itu akan mampu menahan erosi Void Spirit Key. Namun sekarang karena tidak ada seorang pun di dalamnya, jika harta karun itu masih terkena Void Spirit Key, kemungkinan besar harta karun itu akan mengalami banyak kerusakan. Setelah itu, kerumunan berkumpul di sekitar Zhang Fan dan duduk. Mata mereka semua tertuju padanya. Zhang Fan secara alami tahu apa yang mereka inginkan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan dengan tenang menutup matanya. Dalam sekejap, tiba-tiba muncul aura ketuhanan yang kuat. Saat aura itu menyelimuti seluruh dunia teratai hijau, aura itu terus-menerus bersentuhan dengan udara berkabut di sekitarnya. Secara samar-samar, tampak ada cahaya bintang, air yang berkilauan, dan api bumi yang menyala-nyala terjalin dengan udara berkabut, meledak dengan percikan api dan memperindah kembang api yang mempesona. Melihat ini, Yin Hang dan yang lainnya langsung mengerti bahwa apa yang dikatakan Zhang Fan memang berbeda dengan yang ada di luar kereta awan. Beberapa saat kemudian, di bawah tatapan gugup semua orang, Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya. Bagaimana? Bagaimana? Di antara semua orang, dewa darah tampaknya yang paling antusias dengan masalah ini. Sekarang saat yang genting, penjahat besar generasinya benar-benar menunjukkan tanda-tanda gagap. Zhang Fan tidak menjawab, tetapi senyum muncul di wajahnya. Hahaha, akhirnya aku menemukannya. Bagaimana mungkin semua orang tidak mengerti pada pandangan pertama. Dewa darah bahkan tertawa terbahak-bahak, kegembiraan dalam suaranya terlihat jelas. Belum lagi dia, bahkan seseorang yang acu-ta'acu seperti murid dao yang tidak berafiliasi pun memiliki senyum lega di wajahnya. Ying Long, di mana tepatnya itu? Di antara semua orang, Yin Hang adalah yang paling berpikiran jernih dan bertanya. Ya, ya, di mana itu? Dewa darah menyela dengan tidak sabar. Lihat sendiri. Sambil tersenyum tipis, Zhang Fan mengulurkan tangan kanannya dan menggambar garis di udara dengan jarinya. Dengan suara mendesing, cahaya bintang berkumpul dan air beriak di area yang digambar jarinya di udara. Pada akhirnya, air itu tiba-tiba mengembun menjadi cermin air yang sesekali berkedip karena cahaya bintang. Ini, teknik cermin bunga bulan air. Meskipun teknik ini tidak memiliki kemampuan tempur yang sebenarnya, namun ini adalah kemampuan ilahi yang terkenal. Siapa yang tidak mengenalinya? Namun, kemampuan ilahi ini telah lama hilang, jadi bagaimana dia mengetahuinya? Pertanyaan ini terlintas di benak semua orang, dan mereka sedikit terkejut. Kemudian, mereka tidak berminat untuk bertanya lagi karena perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada situasi di cermin air. Di cermin air, tempat yang dipenuhi dengan kabut ki spiritual samar-samar muncul dalam bentuk gelombang. Di ujung gelombang itu ada pusaran air kecil seolah-olah ada misteri dunia lain di dalamnya. Ini dia. Zhang Fan berkata dengan yakin sambil mengulurkan jarinya dan menunjuk pusaran air yang tidak mencolok itu. Suaranya diiringi suara benturan energi spiritual berkabut dari cermin air. Tanpa disadari, suaranya terdengar jauh, dan langsung menggugah emosi semua orang. Lalu apa yang kita tunggu? Dewa darah tiba-tiba berdiri, tatapannya yang seperti obor menyapu seluruh area. Kemudian, seolah tertarik oleh magnet, tatapannya terfokus pada suatu titik di bawah. Roki berkabut yang berjatuhan di sana sama persis seperti yang ada di cermin air. Haha, ini hebat. Dewa darah sangat bersemangat. Dia meraitah semesta dan hendak mengeluarkan kereta awan penyeberangan bencana lagi ketika sebuah seruan terdengar di telinganya. Tunggu. Suara ini milik Zhang Fan, Yin Heng, dan para pengikut tau. Selain dewa darah dan Jin Ke R, semua orang berseru serempak. Ada apa? Dewa darah berbalik kaget. Lalu, tanpa ada yang menjelaskan, dia tahu apa yang telah terjadi. Tepat di depannya, cermin air pertama kali mengeluarkan suara bergejolak yang menyerupai aliran air yang deras. Kemudian, seperti air mendidih, segudang perubahan mengembun menjadi sekejap dan akhirnya berubah menjadi suara keras yang menembus langit dan bumi. Kiroh berkabut yang tak terbatas tampaknya tiba-tiba didorong menjauh oleh langit dan bumi. Di dalamnya, cahaya yang menyelaskan bersinar dan aura yang menakjubkan jelas dirasakan oleh semua orang bahkan melalui cermin air. Oh tidak! 610! Oh tidak! Zhang Fan dan yang lainnya berseru dalam hati saat cahaya itu meneroboski spiritual kekosongan yang tak terbatas dan meletus dengan aura yang menakjubkan. Sungguh tidak mungkin lebih buruk lagi. Dalam situasi seperti ini, tidak ada kemungkinan lain kecuali lima kultifator Naschen Sol yang kebetulan keluar dari jurang. Ledakan Tepat pada saat ini, pemandangan di cermin air tiba-tiba terdistorsi sebelum hancur berkeping-keping, dan berubah menjadi pecahan-pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar kesekeliling. Ini bukan karena Zhang Fan kehilangan kendali atas mantra itu, juga bukan karena lawan telah menemukan keberadaan mantra itu dan melakukan serangan balik. Itu murni karena ledakan energi spiritual yang kacau pada saat itu, yang secara langsung memusnahkan efek bunga cermin bulan air. Cermin air telah pecah dan kelima kultifator jiwa baru lahir telah muncul. Tiba-tiba dia mendonga dan melihat bahwa di posisi yang sebelumnya ditemukan Dewa Darah, energi spiritual yang tak terbatas telah berubah menjadi gelombang yang begelombang. Lima sinar cahaya menghancurkan segalanya dan melesat ke langit. Dalam sekejap, ribuan mil kekosongan ternoda. Berengsek. Pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba bereaksi. Bagaimanapun, dia telah berhubungan dengan Sutuntian, Long Fenghai, dan yang lainnya untuk waktu yang lama. Ketakutannya terhadap para kultifator Naschen Sol jauh lebih lemah daripada ketakutannya terhadap Dewa Darah dan yang lainnya. Inilah sebabnya dia bereaksi begitu cepat. Tanpa berpikir panjang, Zhang Fan melambaikan tangannya dan cahaya merah memancar keluar. Pada saat kritis, cahaya tersebut menyelimuti kelompok yang berjumlah tujuh orang itu dan bunga trate hijau yang tak terhitung jumlahnya di bawah kaki mereka. Sarang gagak. Saat ini, dengan lima kultifator Naschen Sol di depannya, dia tidak bisa lagi peduli dengan hal lain. Dia akan kehilangan nyawanya, jadi bagaimana mungkin dia masih ingin mempertimbangkan masalah kerahasiaan. Dalam sekejap, bagian dalam dan luar terpisah, seperti dua dunia yang berbeda. Reaksi Zhang Fan sangat cepat, dan gerakannya juga sangat lincah tanpa ragu sedikitpun. Jadi, setelah dia selesai, yang lain bereaksi dan menatap kosong ke arah merah menyala yang menyelimuti segalanya. Mereka semua adalah master tingkat atas dari tahap jindan. Meskipun pikiran mereka terguncang saat ini, mereka segera menemukan keistimewaan sarang gagak ini. Hati mereka, yang hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka, sedikit tenang dan tenang kembali. Tepat pada saat ini, energi spiritual berkabut yang memenuhi langit mendidih. Seolah-olah sebuah batu besar telah dilemparkan ke dalam danau, dan tidak lagi tenang. Bukan hanya satu batu besar yang dilempar, melainkan lima batu. Yang terbang keluar dari jurang bukan hanya lima sosok sederhana atau lima aliran cahaya, tetapi lima domen kekuatan ilahi jiwa baru lahir yang asli. Dalam sekejap, domen kekuatan ilahi terhubung dengan ki spiritual yang kosong, dan di tengah gemuruh, mereka berdiri diam, seolah-olah mereka membawa benit rata hijau dunia hujan ilahi bersama mereka. Dalam kekosongan yang tak berujung, ada tanah yang murni. Yang pertama dari lima domen kemampuan ilahi berwarna merah tua seperti darah. Kekejaman pembantaian berdarah, keanehan kematian dan darah yang mengubahnya menjadi seni yang indah, tercermin dengan jelas di hati setiap orang meskipun mereka dipisahkan oleh sarang burung gagak. Mereka melesat ke langit dengan kecepatan yang tak terhentikan. Di dunia yang hampa ini, ketidakjujuran yang ditunjukkan oleh lima kultifator Naschen Solstage yang hebat sangat kontras dengan kehati-hatian yang mereka tunjukkan saat datang ke sini. Hal itu juga membuat semua orang memiliki pemahaman yang jelas tentang kesenjangan kekuatan di antara mereka. Dasar Tua Bangka Saat cahaya merah darah muncul, Zhang Fan mendengar suara dewa darah menggertakkan giginya. Empat kata pendek itu sepertinya telah keluar dari celah di antara giginya. Menggertakkan giginya karena kebencian tidak cukup untuk menggambarkannya. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya menghela nafas lega dan terbebas dari tekanan tak terlihat. Dilihat dari reaksi kelima kultifator Naschen Solstage, mereka tidak menyadari ketidaknormalan sarang gagak tersebut. Lagi pula, di dunia yang kosong ini, bahkan indra keabadian dari Naschen Sol Perfected Master pun dibatasi. Hal ini dapat dilihat dari kutau. Sekalipun sarang burung gagak tidak cukup untuk menangani penyelidikan para Naschen Sol Perfected Masters, hal itu bisa dilakukan di dunia yang kosong ini. Itulah sebabnya dia punya waktu luang untuk berbalik dan bertanya, Dewa Darah, apa yang terjadi antara kamu dan Dewa Darah Sempurna? Dia sudah lama memikirkan hal ini. Apakah Dewa Darah Sempurna yang lebih suka memberikan darah iblisnya kepada Dewa Darah dapat mengendalikan iblis darah atau menghapus batasan pada lampu jantung api darah iblis surgawi, atau Dewa Darah yang jelas-jelas merupakan murid dari Master Jiwa Baru Lahir Sempurna tidak merasa bangga akan hal itu. Sebaliknya, dia ingin menyingkirkannya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ada sesuatu yang salah di antara mereka berdua. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk bertanya. Awalnya dia mengira Dewa Darah akan mencibir dan tetap diam seperti sebelumnya. Dia tidak menyangka mungkin itu karena dia dirangsang oleh lima kultifator tahap jiwa baru lahir atau karena dia benar-benar tidak ingin mengatakannya, tetapi dia langsung mengatakannya begitu saja. Orang tua bangka, dia tidak punya niat baik. Dia tidak menerima murid, dia hanya mengolah teknik. Suara marah Dewa Darah memasuki telinga Sang Fan. Berkultifasi sebuah teknik, apa maksudnya? Sebelum dia sempat bertanya, Dewa Darah terus berbicara. Saat dia berbicara, tubuhnya gemetar. Jelas terlihat bahwa dia sangat ketakutan. Ada tujuh saudara bela diri senior di hadapanku, tujuh orang jenius. Kita semua mengolah teknik bayangan darah. Tujuh saudara senior semuanya dipilih oleh si tua bangka. Mereka memberi kita ramuan tanpa mempedulikan biayanya dan bahkan secara pribadi membantu kita dalam kultifasi. Mereka semua akhirnya mencapai alam pembentukan inti. Di antara mereka, ada banyak yang berada di puncak alam pembentukan inti dan hanya selangkah lagi dari tahap jiwa baru lahir. Apa? Semua orang terkejut. Di antara tujuh kultifator alam formasi inti, ada banyak yang berada di puncak alam formasi inti. Bahkan dengan bantuan ramuan dan kultifator jiwa baru lahir, mereka masih sangat berbakat. Itu tidak terbayangkan. Yang lebih tidak terbayangkan lagi adalah bahwa semua orang ini tidak dikenal. Ini tidak mungkin. Dewa darah mengabaikan keterkejutan semua orang dan terus berbicara seolah-olah dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Lalu, semua saudara senior ini mengasingkan diri di bawah perintah guru dan tidak pernah muncul lagi. Mendengar ini, hawa dingin yang pekat entah kenapa menjalar ke dalam hati semua orang. Pada saat ini, mereka sudah bisa menebak apa yang telah terjadi. Dewa darah? Hahaha. Dewa darah. Ini adalah nama murid pertama guru. Nama ini telah berubah delapan kali, dan akulah yang kedelapan. Dewa darah tertawa terbahak-bahak. Bagaimana ini bisa disebut nama seseorang? Ini jelas nama sebuah teknik. Orang tua bangka, dia tidak butuh murid. Dia hanya menginginkan dewa darah. Jika bukan karena kecelakaan saat aku mengintip kodeks misteri dewa darah milik si tua bangka itu, aku bahkan tidak akan tahu apa itu dewa darah. Aku bangga dengan nama ini. Konyol. Konyol. Hahaha. Konyol. Ini jelas menyedihkan. Zhang Fan menghela napas. Pada saat ini, dia memikirkan bagaimana tubuh aslinya telah berubah menjadi pita berwarna darah dan secara kasar memahami apa itu dewa darah. Jika aku tidak menemukannya lebih awal dan tidak berani mengolah teknik bayangan darah, aku tidak akan membuat kemajuan apapun dalam beberapa dekade terakhir. Huff. Aku khawatir kau akan segera melihat dewa darah generasi ke-9. Saat dewa darah melampiaskan emosinya, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa dia begitu bersemangat dengan perjalanan ini, mengapa dia begitu bersemangat, dan mengapa dia rela menyerahkan segalanya. Itu semua demi ini, demi menyelamatkan hidupnya. Tidak peduli seberapa lambatnya dia memperlambat kultifasinya, dia tidak akan bisa sepenuhnya tidak terlihat. Cepat atau lambat, dia akan ditemukan oleh dewa darah sempurna. Saat itu, tidak akan ada tempat baginya di dunia ini. Dia hanya bisa berjalan di jalan yang sama dengan dewa darah sempurna dan memperoleh teknik rahasia yang mengarah ke alam jiwa baru lahir. Akhirnya, dia akan menjadi seorang kultifator alam jiwa baru lahir dan memperoleh identitas dan kekuatan untuk melawan dewa darah sempurna. Wah, paman dewa darah sungguh menyedihkan. Ayah, tolong dia. Jin K.R. menggenggam rat tangan Zhang Fan dan berkata sambil berlinang air mata. Mendengar suaranya yang polos, dewa darah tersenyum pahit. Mungkin setelah melampiaskan amarahnya, rasa takut yang telah terkumpul selama bertahun-tahun muncul kembali. Dia tampak menyusut beberapa inci entah dari mana dan tampak lemah seolah-olah dia akan pingsan. Melihatnya seperti ini, Zhang Fan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dewa darah sejati telah memicu semua ketakutan dewa darah. Jika dia tidak menarik napas sekarang, dia tidak akan berbeda dari orang cacat. Bagaimanapun, mereka berada di perahu yang sama. Tepat saat dia berpikir tentang cara memotivasi dewa darah, dia tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak, seolah-olah dia adalah seekor harimau yang ekornya telah diinjak. Hmm, saya bertanya-tanya mengapa bau ini begitu familiar. Muridku terkasih, kau juga di sini. Kata, ah, diucapkan dengan tergesa-gesa seakan-akan akan meresap ke dalam tulang dan jiwa seseorang melalui pori-porinya. Dalam sekejap, semua orang menggigil ketakutan. Tuan, Tuan. Dewa darah terbata-bata mengucapkan dua kata sederhana itu. Ia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengucapkannya. Bagaimana dewa darah sempurna mengetahuinya? Bagaimana dia mengetahuinya? Seperti orang lain, hati Zhang Fan tiba-tiba hancur. Selagi dia bicara, Zhang Fan dan yang lainnya melihat dengan jelas dewa darah sempurna melambaikan tangannya dengan santai di wilayah kemampuan ilahi merah tua yang ditutupi bayangan berdarah di kejauhan, seolah hendak menekankan nada bicaranya. Dalam sekejap, suara siulan udara yang terkoyak menjadi satu-satunya suara di dunia. Energi spiritual yang tak terbatas bergetar, membuat kelima cahaya berdarah itu tampak semakin menakutkan. Oh tidak. Zhang Fan menggigil. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan menyingkirkan sarang gagak yang memisahkan bagian dalam dan luar. Sungguh lelucon. Meskipun sarang burung gagak itu kuat, sarang itu tidak bersifat defensif. Jika seorang master jiwa baru lahir sempurna menyerangnya secara langsung, harta karun unik yang telah menemaninya selama bertahun-tahun ini akan hancur di depannya. Itu cahaya berdarah berjari lima. Serang bersama. Saat Zhang Fan menyingkirkan sarang burung gagak itu, ekspresi Yin-Hang berubah drastis. Sambil berteriak, dia mendorong telapak tangannya ke depan. Yu Bing tiba-tiba muncul dan berhadapan langsung dengan salah satu cahaya berdarah itu. Semua orang bertindak tegas. Hampir pada saat yang sama dia menyerang, mereka juga mengikutinya dan bertemu langsung dengan cahaya berdarah. Merobek. Seperti sutra yang robek, cahaya berdarah menusuk wajah Zhang Fan. Pada saat genting ini, dia tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam, membentuk pedang dengan kedua tangannya, dan menunjuk cahaya berdarah dari kejauhan. Zhang Fan tentu saja tidak akan cukup naif untuk berpikir bahwa dia dapat menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan teknik tingkat Naschen Sol. Pada saat yang sama, sebuah lonceng tembaga kuno dan elegan tiba-tiba muncul. Pada saat ini, lonceng itu menghalangi jari pedang dan cahaya darah. Dong. Dengan lonceng Dong Huang, riak tak terlihat menyebar. Terpisah oleh harta sihirnya yang paling kuat, Zhang Fan dan cahaya berdarah saling berhadapan. Ledakan. Cahaya berdarah itu runtuh, dan Zhang Fan mundur untuk menangkis kekuatan itu. Di tengah ledakan yang mengguncang bumi, cermin terate hijau yang menghubungkan langit dan bumi runtuh di tengah gelombang kejut dari benturan kemampuan ilahi. Terima kasih.